si talenta digital untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah sudah bisa ditayangkan videonya? Terima kasih. 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 ini kepada Mbak Aida Rezalina. Silahkan Mbak Aida. Mbak Aida apakah sudah di-unmute? Sepertinya belum di-unmute ya. Halo Mbak Sarah, apakah Mbak Aida? Iya, tadi agak lama di-unmute-nya. Tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Sarah sudah membawa sampai saat ini. Jadi mungkin pertama-tama sebelum memulai ini aku ingin menyapa semua pembicara dulu. Jadi kita absen dulu satu-satu. Kepada Ibu Mutia. Selamat pagi Ibu Mutia. Apa sudah ada? Oke, mari kita lanjut dulu. Kalau gitu mungkin sedang login beliau dengan Pak Dirjen, dengan Prof Ramli. Selamat pagi Prof. Pagi Aida, sehat? Sehat Prof. Sudah lama kita tidak ketemu ya Prof? Ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat terus ya kita Prof. Kemudian ada juga Pak Jeffrey Pratama GM UMJ Idealab Indonesia. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi. Salam kenal Mbak Ida. Salam kenal Pak. Aduh, apa kabar nih? Oke, kita pada hari ini beruntung banget teman-teman. Ada empat pembicara. Satu lagi adalah Pak Marvel Situ Morang, selaku PLT Direktur Pengembangan Pita Lebar di JPPI. Pagi Pak Marvel. Salam kenal Pak. Pagi Mbak Ida, salam sehat. Salam sehat juga Pak. Baik, dan Ibu Mutia juga sudah bergabung sepertinya. Selamat pagi Ibu Mutia. Pagi Mbak Aida. Pagi Ibu. Sehat-sehat Mbak Aida. Oke, sepertinya lagi di perjalanan. Mungkin kita bisa langsung mulai aja, karena juga ada keterbatasan waktu nanti. Mungkin kita mulai dari Ibu Mutia. Ya, Mbak Aida, suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Meskipun di perjalanan, terima kasih moderator. Saya terima kasih sekali setelah diundang di webinar hari ini dengan topik akselerasi talenta digital untuk menyongsong revolusi industri 4.0 yang diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya ucapkan perwakilannya, hari ini hadir Dirjen PPI Kemkominfo RI, Prof. Dr. Ahmad Ramli. Mudah-mudahan sehat selalu, Prof. Kemudian ada Jeffrey. Ya, salam Prof. Kemudian ada Pak Jeffrey Pratama, General Manager Portofolio Management and Investment Idea Lab Indonesia. Senang sekali bisa bertemu di sini dan PLT Direktur Pengembangan Pita Lebar Kemkominfo RI, Pak Marvel. 100 peserta yang terdiri dari, tapi ini lebih kelihatannya nih, hampir 120 peserta yang terdiri dari mahasiswa maupun mahasiswi di Sumatera Utara dan juga di daerah-daerah lainnya. Nah, salam sehat semuanya. Kita masih di dalam masa yang penuh tantangan. Dan tentu di masa yang penuh tantangan itu berarti kita bukannya justru berdiam diri, tapi perlu melakukan kemudian inovasi-inovasi dan langkah-langkah untuk melakukan pertahanan kita sebagai manusia. Dan karena Komisi 1 DPR RI membawahi Kementerian Komunikasi dan Informatika, pertahanan, luar negeri, intelijen, dan lain-lain, tapi dalam hari ini bertemu dalam kerangka kerjasama dengan Kemenko Minfo RI, maka kita akan coba lihat bagaimana kita secara negara bisa bertahan dalam situasi seperti ini melalui akselerasi talenta digital. Karena salah satu cara kita untuk mengisi kekurangan-kekurangan dengan adanya pembatasan dan lain-lain adalah mendekatkan jarak-jarak yang jauh dengan melakukan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk juga yang kita lakukan saat ini yang dulu mungkin tidak biasa kita lakukan, bertemu biasanya tatap muka secara langsung, tapi karena hidup harus terus berjalan, maka kita melakukan pertemuan dengan cara digital. Kita ke halaman pertama mungkin untuk melihat bahwa revolusi industri itu bukan hanya kali ini, kalau teman-teman mahasiswa sering mendengar industri 4.0, nah revolusi industri tidak hanya kali ini, kita pernah melihat perubahan besar ya, revolusi industri kan adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Nah, fenomena yang terjadi antara tahun 1750 sampai 1850 yang pertama waktu itu, kita lihat ke halaman berikutnya, adalah mechanisasi, water power, steam power, jadi tenaga uap, tenaga air itu yang pertama-tama di industri, atau revolusi industri pertama. Kemudian revolusi industri kedua membuat manusia bisa melakukan mass produce, atau memproduksi secara massal. Jadi kalau yang sebelumnya secara manual, kemudian dengan mesin kita bisa memproduksi barang-barang secara massal, di revolusi industri kedua. Kemudian revolusi industri ketiga, kita mulai menggunakan komputer dan juga otomasi, informasi, dan kemudian kita saat ini memasuki era industri 4.0, di mana cyber physical system, jadi semua berbasis cyber, internet of things, jadi semua juga berbasis internet, tidak hanya berbasis mesinnya atau komputernya, tapi terhubung dengan internet. Itu yang biasa disebut industri 4.0 atau digital industry. Berikutnya, kita akan lihat di halaman berikutnya mengenai revolusi industri 4.0, merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Jadi konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Kedengarannya memang menyeramkan ya, karena seolah-olah ini tidak perlu lagi adanya intervensi manusia. Terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan. Jadi memang di satu sisi ini membuat khawatir, karena dia bisa kemudian mengambil alih peran-peran manusia. Tapi terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini pengambilan dan pertukaran informasi dapat dilakukan dengan mudah, kapan saja, di mana saja, melalui jaringan internet, berbagi ilmu, berdiskusi, bisa kita lakukan seperti yang kita lakukan saat ini. Kita ke halaman berikutnya untuk melihat, nah ini pilar utama revolusi industri 4.0. Tentu cara kita bertahan di industri 4.0 ini dengan cara kita mengetahui dan memahami dengan baik seperti apa revolusi industri 4.0 itu. Karena itu kita perlu mengantisipasi misalnya, dia itu karakteristiknya ada advanced manufacturing solution ya. Autonomous cooperating industrial robots, integrated sensor, jadi ada integrasi dari otomasi, ditandai dengan misalnya robot-robot gitu. Kita sekarang beberapa jasa atau industri jasa di negara tetangga, misalnya di Singapura, untuk di hotel atau di bandara sudah dilakukan oleh robot-robot. Meskipun tentu tidak semuanya, tapi sudah mulai ada layanan-layanan yang dilakukan oleh robot. Kemudian ada manufacturing, augmented reality, simulation, industrial internet, cloud ya, cloud, teman-teman mungkin yang pakai iPhone, punya iCloud gitu, intinya cloud adalah semacam awan, komputasi awan, di mana di situ kita melakukan storing terhadap data-data kita. Cyber security ini sekarang juga sedang menjadi diskusi, ketika kita melakukan semuanya melalui internet atau digital, maka tentu security-nya juga harus kuat. Seperti halnya tentu pertahanan dan keamanan yang kita investasikan di dunia nyata, ketika nanti sebagian hajat hidup kita masuk ke dunia internet, termasuk belanja, silaturahmi, bahkan sekarang berdakwah, apalagi sekolah dan lain-lain, dilakukan secara cyber, maka security-nya juga harus kemudian ditingkatkan. Dan ini menjadi salah satu pilar utama dalam keberhasilan menghadapi revolusi industri 4.0. Kemudian yang terakhir adalah big data. Tentu karena semua termasuk yang kita lakukan saat ini, itu kan memang kedengarannya suara dan video, tapi kan dia sebetulnya terdiri dari data-data yang dikonversikan, jadi audio dan video yang dikonversikan menjadi data dan tersimpan. Sehingga kita perlu jalur infrastruktur yang juga luar biasa dan juga penyimpanan-penyimpanan data yang juga besar. Kita ke halaman berikutnya, untuk melihat transformasi digital, Presiden sering sekali atau ada beberapa kalilah menyampaikan, tolong di halaman berikutnya, menyampaikan mengenai komitmen beliau untuk adanya transformasi digital di tanah air. Dan pandemi COVID-19 ini dianggap menjadi momentum untuk kita bisa melakukan transformasi digital di tanah air. Karena ada unsur keterpaksaan, artinya kita yang senang melakukan tatap muka dan sekarang terpaksa dalam tanda kutip karena ada PSBB dan pembatasan-pembatasan lainnya untuk melakukan pertukaran ide melalui online seperti ini. Dan juga yang belajar misalnya. Di bangku kuliah juga harus melakukannya secara online. Ada keterpaksaan yang membuat transformasi digital ini betul-betul harus kita persiapkan dengan baik. Sesungguhnya sebelum pandemi pun, transformasi digital itu telah disiapkan oleh pemerintah. Dan kenapa kami tahu? Karena juga sudah dikonsultasikan dengan DPR RI, tepatnya Komisi I, berkali-kali kita berbicara mengenai literasi digital, transformasi digital, dan lain-lain. Namun dengan adanya pandemi ini, ini semakin didorong karena memang ada unsur pull and push ya. Jadi kita mem-push, kita mendorong, tapi juga ada keharusan untuk segera melakukan transformasi digital tersebut. Itu mungkin yang kita lihat di sini, highlight dari poin terakhir mungkin, berbagai jenis perubahan yang saya sebutkan, itu memerlukan SDM-SDM yang kuat. Jadi kalau kita mau bertransformasi digital, bukan cuma kita punya perangkat kerasnya, nah ini seperti sekarang kan sekolah-sekolah juga didorong untuk ada bantuan pemerintah untuk melakukan atau apa namanya, bantuan-bantuan laptop atau komputer secara gratis. Memang belum semua, tapi ini sudah ada prototipe di, kalau tidak salah, seribu sekolah pertama. Kemudian tidak cukup hanya di perangkatnya, tidak cukup hanya di infrastrukturnya, Prof. Lamli misalnya membangun begitu banyak power gitu ya, sehingga sekarang kita bisa melakukan webinar dengan relatif cukup baik, tapi kalau manusia-manusianya juga tidak dipersiapkan, maka transformasi digital itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kita lihat ke halaman berikutnya untuk melihat, tadi kan kita sepakat bahwa SDM penting, maka di slide berikutnya, talenta digital adalah seseorang yang tahu cara berinteraksi dengan lingkungan digital tertentu. Jadi kalau kita bilang atau pemerintah mengatakan bahwa kita akan mendorong talenta digital, artinya pemerintah akan mendorong agar manusia-manusia di Indonesia, terkhusus anak-anak muda, tahu cara berinteraksi dengan lingkungan digital tertentu. Ada hard skill terkait keterampilan langsung yang diperlukan dalam pengguna teknologi dan ada soft skill, keterampilan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi bisnis untuk meraih keuntungan. Contohnya, strategi bisnis dan pengembangan produk. Jadi hard skill keterampilan langsung untuk menggunakan teknologinya, kemudian soft skill bagaimana mengoptimasi ketika dia tahu cara menggunakan teknologinya, bagaimana cara mengoptimasi sehingga waktu yang diluangkan dengan teknologi dan digital atau internet itu bisa dilakukan untuk menghasilkan hal-hal seperti UMKM, kemudian produk-produk, apa namanya, produk-produk itu bisa jadi misalnya sekarang banyak sekali yang melakukan kursus-kursus online dan lain-lain. Jadi wadah internet itu diisi dengan produk-produk yang sebanyak mungkin manfaat bagi masyarakat. Nah, lihat kemampuan berikutnya. Sebentar ya. Oke. Talenta digital sebagai upaya percepatan transformasi digital. Dia bertujuan, tadi sudah disampaikan, kita tegaskan kembali, untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan daya saing SDM di bidang teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan ekonomi digital menuju industri 4.0. Indonesia itu memerlukan setidaknya 9 juta talenta digital dalam kurun waktu 15 tahun ke depan. Ini angkanya menurut saya relatif mudrat. Kalau bagi saya 9 juta ini sepertinya terlalu kecil karena 10 tahun lalu saja ketika saya mulai berkampanye, 11 tahun sih tepatnya. Saya mencatat betul nih, saya nggak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan pertukaran atau mengirimkan lewat WA video saja tidak lazim. Karena ketika itu teknologi canggih. Sehingga nggak mungkin sanggup mengirimkan video. Masih satu menit itu terlalu berat ketika itu. Kemudian 5 tahun berikutnya lebih cepat lagi sehingga saya pun melakukan kombinasi antara melalui fisik offline dan juga online. Dan kemudian sekarang ini banyak sekali sesungguhnya yang kita bisa lakukan atau politisi-politisi bisa lakukan melalui pertukaran ide, menyerap aspirasi yang dilakukan secara online. Nah, di poin 2 ini 15 tahun ke depan saya menduga bahwa kita betul-betul sudah bertransformasi secara digital. Dan artinya 9 juta talenta digital itu seminimumnya. Karena Indonesia kan terdiri dari 260 juta lebih manusia. Dan 9 juta itu porsi yang sangat kecil. Berikutnya hal yang perlu disiapkan regulasi infrastruktur sumber daya manusia. Tadi kita sudah bahas tentang sumber daya manusia. Kemudian infrastruktur nanti proklami bisa menambahkan kami juga untuk 2021 ini sudah berbicara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk daerah-daerah 3T kemudian supaya teman-teman di daerah-daerah timur bisa mendapatkan hak yang sama terhadap infrastruktur agar pertemuan-pertemuan seperti ini ataupun juga aktifitas di dunia digital bisa juga dirasakan secara maksimal. Saudara-saudara kita di bagian Indonesia jadi infrastruktur dibangun kemudian regulasi. Regulasi saat ini yang terkait dengan digital ada undang-undang ITE yang mengatur pembatasan apa namanya itu kan ITE itu informasi transaksi elektronik jadi melindungi juga transaksi-transaksi di elektronik namun juga melindungi seperti hots atau berita tidak benar pornografi dan lain-lain juga diatur di situ tapi itu belum cukup kita sekarang juga sedang membahas undang-undang pelindungan data pribadi karena banyak sekali yang harus dilindungi dan data itu ke depan akan menjadi sangat berharga terutama di era digital ini sehingga perlu kita lindungi melalui undang-undang pelindungan data pribadi. Nah program yang bisa dipelajari untuk meningkatkan talenta digital diantaranya artificial intelligence big data cloud computing cyber security internet of things machine learning dan lain-lain jadi mungkin teman-teman kalau biasanya ada di internet sebagian besar itu kemana ya ke facebook atau ke instagram atau ke tiktok maka nanti bisa waktunya berada di internet itu lebih banyak dengan diisi dengan mempelajari hal-hal seperti ini artificial intelligence big data cloud computing cyber security ada banyak sekali penjelasan dan juga mungkin kursus-kursus online walaupun tidak ada feel mengenai topik-topik ini yang ada di dunia maya. Kita lihat halaman berikutnya untuk melihat peran pemerintah untuk akselerasi talenta digital itu apa saja. Yang pertama seperti saya sampaikan memastikan kualitas layanan quality of service jaringan telekomunikasi terjamin di seluruh Indonesia jadi kata kuncinya juga merata selain quality baik kualitasnya bagus tapi juga merata di seluruh Indonesia kemudian memfasilitasi pemberdayaan talent digital digitalisasi penting dilakukan agar perkembangan transformasi digital dapat diimbangi dengan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi kemudian kita harapkan juga dari pemerintah merangkul industri yang memanfaatkan talent digital di Indonesia yang dapat sesuai dengan kebutuhan pasar jadi kalau sekarang ada platform-platform yang mungkin tidak sepenuhnya atau tidak pada dasarnya bukan platform karya anak bangsa tapi paling tidak industri-industri di bidang ini yang masuk ke tanah air harus memanfaatkan talenta digital di Indonesia dan kalau memang kita belum siap mereka juga perlu diwajibkan untuk melakukan training-training dan juga peningkatan skill dari sumber daya manusia di Indonesia untuk juga punya talenta digital yang bisa mereka pakai tenaganya karena kalau tidak pun kan akan kesulitan juga industri-industri digital masuk ke tanah air kalau talenta-talenta digitalnya tidak mencukupi kemudian talenta-talenta digital ini diharapkan mampu membantu pemulihan ekonomi nasional jadi ini tuh kita bicara seperti ini bukan cuma untuk membantu teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk melihat prediksi ke depan dan bagaimana caranya teman-teman bertahan karena industri-nya kondisinya dunianya sudah akan berbeda dan berubah dengan dunia yang kita lihat saat ini jadi bukan hanya untuk mempersiapkan teman-teman tapi memang juga untuk membantu secara ekonomi nasional kita bisa bangkit melalui adanya digital ekonomi karena tentang kumberhasilan negara melewati masa-masa sulit di bidang ekonomi ini nanti adalah bergantung sangat besar kepada bagaimana anak-anak mudanya yang jumlahnya jauh lebih banyak dari usia dini dan usia yang sudah senior dan kita akan mengalami surplus anak-anak muda di tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan sehingga berhasil atau tidaknya kita melewati masa-masa sulit pandemi baik itu di sektor kesehatan maupun di sektor ekonomi akan bergantung sekali dengan respon dan apa yang dilakukan oleh teman-teman anak-anak muda di Indonesia kehalaman berikutnya itu dari sisi pemerintah kehalaman berikutnya kalau dari komisi satu seperti apa? Komisi satu bersama pemerintah akan terus berupaya menciptakan kerangka hukum sebagai pilar penyokong ekosistem digital karena memang kalau kami di DPR itu kan adalah pembuat undang-undang ya legislator pembuat legislasi jadi tentu kita akan melihat dulu perangkat-perangkat hukumnya memadai atau tidak dan kita ciptakan perangkat-perangkat hukum yang yang baik dan memadai kemudian komisi satu DPR RI mengawal dan mengawasi proyek pemerintahan palaparing jadi ini satu program pemerintah yang juga kita harapkan trial bisa membantu kemudian mendukung Kemcom Info untuk percepatan infrastruktur di wilayah 3T tadi saya sampaikan di wilayah wilayah timur di Indonesia batas-batas luar atau batas-batas terdepan negara ini tentu harus kita jaga karena setiap perbatasan itu adalah namanya kalau kita di rumah pintu depan rumah tentu harus dijaga dan harus diperhatikan dengan baik sehingga mereka juga harus punya akses internet yang juga baik kemudian Komisi satu DPR RI mendesak pemerintah untuk membangun ekosisim digital yang mendukung kesiapan masyarakat era digital kemudian dukungan layanan post logistik untuk percepatan digitalisasi nasional sehingga masyarakat mendapatkan percepatan kemudahan dan kestaraan akses serta konektifitas jaringan internet yang merata selain ekosisim digital itu teman-teman selain tentu infrastrukturnya ada perangkat kerasnya ada misalnya ada towernya gak ada laptopnya tidak nah sekarang sudah ada koneksinya ada perangkat keras laptop atau komputernya sumber dayanya sudah canggih-canggih tapi kemudian logistiknya belum jalan dengan baik jadi misalnya kita mau belanja online kita mau e-commerce nah yang belanja itu belanjanya cepat efisien pilihannya banyak UMKM digitalnya sudah banyak tapi secara logistik belum mampu melakukan pengiriman barang secara cepat itu kan artinya trial yang belum selesai nah kita tentu menugaskan pemerintah untuk seluruh ekosistem digital itu diperhatikan dengan baik dan terakhir komisi 1 DPRD mendorong pemerintah untuk mempercepat berbagai upaya dalam membangun literasi digital sehingga upaya perubahan culture dan attitude masyarakat dalam percepatan transformasi digital jadi sekali lagi transformasi digital bukan hanya teman-teman bisa punya ilmu dan perangkatnya tapi bagaimana kita bisa beradaptasi secara kultur maupun juga ya kultur dan budaya ya sama saja tapi kebiasaan-kebiasaan makanya disebutnya new normal karena kita memulai kebiasaan-kebiasaan baru bukan karena kita ingin saja tapi karena memang kondisi dunia saat ini membuat kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan bagaimana covid juga akan ditaklukkan begitu oleh humanity manusia di seluruh dunia itu belum jelas ya ini bukan supaya pagi-pagi teman-teman tidak optimis tapi untuk membuat kita semua sadar disini bahwa tantangan ke depan akan berat dan ini bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk membuat teman-teman semangat bahwa karena tantangannya berat maka efek atau usahanya harus luar biasa keras karena untuk bertahan di era seperti ini tentu membutuhkan tenaga-tenaga yang kuat jadi jangan dipandang enteng covid ini baik dari sisi kesehatan maupun juga ekonomi tapi dia juga akan mempengaruhi cara kita melakukan berbagai hal dan kita harus mampu beradaptasi terhadap itu semua mungkin itu dari kami moderator Mbak Aida saya kembalikan ke Mbak Aida baik terima kasih Ibu Mutia jadi tadi tuh sebenarnya banyak banget poin yang bisa diambil dari Ibu Mutia terima kasih Ibu cuman mungkin karena kita juga ada keterbatasan waktu mungkin satu hal yang menurut saya penting untuk di highlight adalah teman-teman tantangan ke depannya semakin berat dan juga dengan ada transformasi digital kita harus mempersiapkan diri jadi effort kita harus lebih kuat untuk menyesuaikan dengan perubahan tantangan zaman terutama karena pandemi karena pandemi ini tuh gak akan sebentar kita belum tahu akan selesainya kapan kira-kira tadi itu yang Ibu Mutia sampaikan dan menurutku itu sangat membekas di kepalaku nah selanjutnya nih kita lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Prof Ramli selaku Dirjen PPI selamat pagi Prof selamat pagi Aida apa kabar Prof selamat pagi Ibu Mutia selamat pagi Prof senang ketemu Prof disini Alhamdulillah baik barangkali saya akan menyampaikan beberapa hal highlight saja saya boleh share screen ya jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya hanya menambahkan beberapa intinya karena Ibu Mutia tadi menyampaikan sudah sangat komprehensif sangat sistematik dan itu memberikan inspirasi yang sangat baik sebetulnya tidak hanya untuk adik-adik mahasiswa tetapi juga untuk pemerintah karena pemerintah saat ini juga sedang menjalankan program transformasi digital yang mau tidak mau nanti akan terkait dengan industri 4.0 saya akan mulai juga tadi saya kira Ibu Mutia dengan sangat jernih sangat clear menyampaikan tentang industri 4.0 industri 4.0 ini memang luar biasa cepatnya dan ada prediksi juga saat ini karena kita memasuki sesuatu yang sangat tidak terduga COVID-19 maka cepat ke 5.0 tapi belum kita prediksi ini kapan tetapi intinya karena semua terakses setelah komunikasi saat ini semua lari ke telekomunikasi maka otomatis percepatan-percepatan pergerakan dari 4 ke 5 itu juga akan lebih cepat tapi ini saya kira prosesnya berlangsung terus dan transformasi digital yang dilakukan Cominfo dan mendapat dukungan penuh dari Ibu Mutia dan juga seluruh anggota Komisi 1 ini akan menjadi kunci utama kita ke depan untuk menghadapi pasca COVID-19 ini ada konsep yang juga lahir di Jepang saat ini jadi Jepang malah sudah mulai berbicara bagaimana kalau 5.0 itu data jadi mereka itu memang selalu selangkah lebih cepat negara-negara lain masih 4.0 dia sudah berpikir 5.0 jadi tetapi mereka tidak menamakan 5.0 industri revolution mereka lebih suka menyebutnya society 5.0 tapi menurut saya itu masih sebatas konsep yang digulirkan oleh Jepang kenapa ini terjadi karena mereka menganggap bahwa populasi mereka itu generasi tuanya lebih banyak daripada generasi muda jadi yang milenial milenial seperti yang ikut webinar hari ini di Jepang itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang tua akibatnya sebetulnya pengeluaran negara untuk biaya pengobatan kemudian pelayanan itu menjadi sangat tinggi karena usia produktif itu buat mereka jadi problem besar kemudian Jepang juga terlanjur sangat maju teknologinya ini saya sekadar membandingkan saja tetapi akibat yang tadi usia-usia tua ini lebih banyak daripada yang muda maka ketersediaan tenaga ahli dan buruh juga menjadi problem nah jadi kenapa ini bisa terjadi karena orang Jepang relatif tidak mau punya anak dan banyak orang Jepang yang tidak mau nikah juga akibatnya keturunan mereka yang muda itu makin sedikit masifnya pembangunan membuat tingginya juga biaya perawatan infrastruktur jadi Jepang itu saya kira tahun kalau kita tahun 80-an saja ke sana sekitar 30 tahun lalu atau 35 tahun yang lalu kita bisa sudah melihat Sinkansen sudah ada kemudian terowongan-terowongan yang melintas ke laut juga sudah ada dan lain-lain nah ini mempunyai beban tinggi untuk perawatan infrastrukturnya nah oleh karena itu mereka membuat konsep baru yang disebut dengan society the new society di Jepang itu yaitu bagaimana memanfaatkan big data medical record untuk membantu mempercepat penanganan kesehatan dan perencanaannya karena tadi banyak sekali yang berusia lanjut kemudian membuat sistem remote untuk pelayanan kesehatan jadi mereka sudah menggunakan robotik menggunakan artificial intelligence dan juga mengurangkan perawat karena orang-orang yang mau jadi perawat juga sedikit karena orang-orang muda itu kurang oleh karena itu jangan heran kalau ke hotel atau ke toko-toko di Jepang pelayan-pelayannya itu banyak yang sudah tua-tua karena yang muda-muda itu relatif tidak banyak untuk ukuran tenaga kerja di sana kemudian untuk pemeliharaan dan monitoring infrastruktur ada kereta real kereta api sim kanseng dan lain-lain mereka mulai menggunakan sensor artificial intelligence dan robot nah ini ini gambaran kenapa saya menjelaskan ini karena saya ingin menjelaskan bagaimana kondisi Indonesia ini sama juga semua kita ini dihadapkan pada saat industri 4.0 sekarang ini seperti yang tadi juga disampaikan oleh ibu ketua komisi 1 intinya kita punya generasi-generasi dari yang sangat muda sampai yang tua jadi disini ada generasi veteran ada baby boomers ada X ada Y dan ada Z mungkin teman-teman semua yang ada disini para mahasiswa ini Z bukan milenial tapi lebih muda lagi dari milenial nanti generasi ini akan menjadi bonus demografi pada tahun 2030 dan 2035 jadi pada tahun 2030 angka dependensi rasio mencapai titik terendah di 46,9% dan ini artinya di tahun tersebut kelompok usia produktif mencapai dua kali lipat dibanding dengan yang tidak produktif yang tidak produktif itu bisa anak-anak umur antara 0 sampai 14 tahun dan bisa juga yang 65 tahun ke atas itu dianggap tidak produktif tapi yang produktif ini usianya antara 15 sampai 64 tahun itu usia produktif nah kalau adek-adek tanya kenapa Presiden Jokowi juga para menteri juga tadi Bu Metia juga mengatakan kita ini punya bonus demografi inilah bonus demografi itu dimana usia produktif dua kali lipat dibanding yang tidak produktif kemudian saya juga ingin sampaikan kenapa kita perlu menjadi digital talent kenapa perlu program membangun kemampuan digital untuk para milenial karena apa kita apa yang bisa kita lakukan tanpa ICT skill sulit sekali jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa saat ini semua kita harus bisa teknologi informasi minimal mengoperasikan ini jadi bayangkan kalau adek-adek untuk ikut zoom saja tidak ngerti bagaimana mengoperate handphone untuk bisa mengikuti ini atau mengoperate laptop untuk bisa ikut ini kita sudah pasti akan ketinggalan jadi minimal kita jadi users yang baik setelah itu kita akan punya kemampuan membuat konten powerpoint membuat menghitung dengan macam-macam teknologi informasi ini termasuk nanti di ujungnya membuat aplikasi jadi kekuatan-kekuatan yang sekarang ada itu yang ada di marketplace yang ada di Gojek yang ada di Facebook Twitter itu semua adalah kekuatan aplikasi mereka tidak membangun apapun karena sudah dibangun oleh industri telco ada sinyal internet ada wifi yang mereka bangun adalah aplikasi jadi kalau adik-adek ini mau hebat jadilah seorang pembuat aplikasi yang andal dan itu tidak mesti sama dengan pendidikan adik-adek sendiri karena banyak sekali pembuat aplikasi ini yang tidak punya pendidikan IT sebelumnya jadi banyak sekali saya lihat founder-founder marketplace di Indonesia itu justru banyak yang bukan berlatar belakang teknologi informasi awalnya nah ini jadi IT ini sekarang menjadi multidisiplin bahkan beberapa konsultan internasional yang besar saat ini tidak lagi melihat korelasi antara lulusan apa dengan apa yang akan mereka terima jadi mereka bebaskan saja mau lulusan apapun silahkan asal anda punya kemampuan apa nah ini saya ingin mendorong adik-adek untuk bisa lebih hebat apa yang membuat ketangguhan itu yaitu digital talent jadi belajarlah IT dengan baik ini potensi digital kita saat ini internet user kita sudah 175 juta artinya 64% penduduk Indonesia sudah penetrasi nasional kemudian ini naik 25 juta dari tahun sebelumnya sekitar 17% dan nomor handphone yang tersebar ini dan hidup itu tidak kurang dari 338 2 juta MS ESDN artinya nomor HP dan ITU itu pun selalu mengatakan bahwa pertumbuhan broadband 10% itu dapat meningkatkan pertumbuhan GDP 1,5% mungkin adik-adek bertanya-tanya gimana sih korelasinya dulu belum ada 4G kalau belum ada 4G orang tidak bisa menggunakan internet dengan baik dari HP-nya walaupun dulu ada Blackberry ada 3G tapi kan belum secanggih sekarang tapi begitu 4G ini muncul orang bisa mengakses internet dengan baik dari HP-nya muncullah perusahaan aplikasi online seperti Gojek Grab kemudian ada Marketplace Tokopedia dan lain-lain dan bayangkan karena kita beralih ke 4G ada berapa juta orang yang tadinya pengangguran sekarang menjadi driver Gojek dulu yang Gojek itu orang mungkin anggapnya aduh Gojek di pinggir jalan itu tidak kita tahu seperti apa tapi sekarang mereka mempunyai namanya dikasih driver kemudian mereka bisa masuk ke komplek-komplek besar ke kantor-kantor besar dan lain-lain jadi disitu adalah contoh bagaimana perkembangan broadband itu berujung pada pergerakan ekonomi dan berujung juga pada lahirnya kesempatan kerja baru ini adalah digital talent readiness yang adik-adek setidaknya bisa lihat kalau kita mau punya kemampuan yang pertama tentunya kita terkait dengan digital identity yang kemudian tadi juga saya katakan digital use minimal kita harus bisa menggunakan teknologi informasi ini dengan baik safety kita harus juga paham jangan sampai kita membuka laptop setelah itu tidak log out padahal di handphone kita misalnya setelah membuka handphone rekening bank kita terbuka terus itu kan tidak bagus kemudian ada digital emotional intelligent digital communication itu juga sekarang sangat terbantu dengan layanan-layanan over the top dan digital literacy dan digital rights saya hanya ingin mengatakan bahwa di Indonesia itu ekosistemnya sudah sangat terbangun lebih dulu ketika kita belum mengatur keberadaan over the top seperti whatsapp seperti facebook ekosistemnya terlanjur terbangun sudah begitu banyak ratusan juta orang menggunakannya oleh karena itu kita akan mengaturnya mesti sangat tepat jadi saat ini pemerintah memikirkan terus dengan dosis yang tepat kita harus mengatur keberadaan OTT itu karena ini sudah sangat masif tapi di sisi lain kita juga ingin negara ini tetap berdaulat dan software indones negara terlindungi ini adalah Cominfo digital talent saya selalu mengatakan pentahelix kenapa pentahelix karena pentahelix itu artinya kolaborasi dari pemerintah bisnis komunitas atau populasi akademis dan media oleh karena itu Cominfo itu punya sekolah tinggi MMTC di Jogja ini yang lagi kita pikirkan bagaimana sekolah ini ke depan bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan oleh karena itu yang namanya major dan study program itu harus kita create dengan baik disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum juga harus kita review dengan baik sehingga bisa menjawab kebutuhan kemudian kolaborasi pentahelix ini penting karena sebetulnya dengan dia berada di Cominfo sekolah tinggi ini berada pada posisi yang paling tepat karena disitulah dapurnya transformasi digital nasional jadi kalau misalnya orang mengatakan kenapa tidak di universitas ditempatkannya dan lain-lain justru disinilah sebetulnya bertemunya pentahelix itu secara optimal karena para praktisi para regulatory pengambil keputusan yang ada di Cominfo yang sangat memahami bagaimana program nasional transformasi digital ini dikembangkan justru ada di sana kalau dia men-share dengan baik seluruh knowledge-nya seluruh know-how-nya skill-nya para mahasiswa maka dia akan bisa men-share dengan sangat optimal nah ini saya kira kerjasama-kerjasama sekolah tinggi ini dengan universitas lain menjadi penting juga karena dengan demikian kita bisa mendapatkan produk-produk lulusan terbaik nanti ini beberapa hal Aida terima kasih untuk kesempatannya mudah-mudahan bermanfaat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak banget sebenarnya informasi yang disampaikan oleh Prof cuman karena kita emang mengejar waktu ya karena ini hari Jumat yang jelas teman-teman bahwa pemerintah itu punya banyak program untuk kita semua jadi yang penting itu kita semua punya keinginan gimana sih kita dan sebenarnya itu nggak harus background-nya IT tadi seperti yang Prof Ramli bilang bener banyak banget loh founder-founder startup itu yang bukan background-nya IT jadi teman-teman yang disini yang tadi jurusan komunikasi mungkin nanti ada yang jurusan akutansi atau teknik kimia teknik mesin itu semuanya bisa tetap optimis bahwa kita tetap bisa menjadi talenta digital utama Indonesia nah untuk itu kita mungkin bisa belajar lebih lanjut ke Mas Jeffrey selamat pagi Mas Jeffrey selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mas Selamat pagi Selamat pagi kalau saya baca nih dari CV-nya yang terdikasi sama Panitia Mas Jeffrey ini juga salah satu community coordinator dari Indonesia startup founder dan juga inisiator dari Indonesia Tourism Tech Association jadi mungkin bisa cerita gimana sih kalau background-background non-IT gitu bisa menjadi talenta digital tuh gimana sih Mas caranya mungkin bisa di-share kali ya boleh Mbak boleh jadi boleh aku mulai Mbak boleh silahkan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi ke Mbak Aida terima kasih atas kesempatan gelap ya iya ada mungkin masih agak digeser biar teman-teman tuh merasa akrab gitu oh iya kelihatan Nani udah terang belum iya udah mendingan iya terima kasih atas kesempatannya salam sejahtera untuk semuanya mohon maaf atas kesempatan kali ini kita mulai dengan perkenalan diri dulu ya agar lebih nyaman kita berkomunikasi jadi saya Jeffrey Pratama di keseharian aku sekarang lagi bekerja di venture capital namanya UMG Idea Lab venture capital ini kalau teman-teman tahu bahwa venture capital adalah perusahaan investasi yang emang fokus ke perusahaan-perusahaan teknologi pada saat ini kita hampir invest dan bikin startup-startup teknologi yang berbau industri 4.0 ada sekitar 60 perusahaan di seluruh ASEAN di Indonesia kita yang paling terbanyak hampir ada 35 dan masing-masing bidangnya itu macam-macam yang tadi disebutkan ada AI ada blockchain ada VR ER jadi kebanyakan startup kita itu memang fokusnya ke industri 4.0 itu satu yang kedua aku memang juga aktif di komunitas startup founders jadi keseharian juga sering berinteraksi dengan anak-anak muda yang punya imajinasi yang punya visi yang besar menciptakan suatu produk yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial masalah-masalah industri dan lain-lain gitu jadi untuk materi kali ini saya akan lebih fokus banyak ke sisi praktisi ya yang aku lihat yang tadi dari sisi regulasi sudah dijelaskan oleh Ibu Mutia dengan jelas dari sisi regulasi kemudian dari sisi pengembangan infrastruktur juga sudah dijelaskan oleh Prof. Ramli dari Kominfo dari aku akan lebih banyak sharing tentang apa sih yang dibutuhkan oleh industri dan bagaimana sih talenta talenta muda ini seperti teman-teman semua harus berubahnya seperti apa apa yang harus dipelajari apa yang harus diimprove dan lain-lain mungkin aku boleh mulai mbak kita semua share presentasi silakan mas oke sudah kelihatan ya emasnya sudah mulai has started screen sharing tapi belum muncul materinya oke sudah oke presentasi ini apa namanya fokus aku buat untuk menjawab tema yang besar kita mau bahas kali ini adalah akselerasi talenta digital untuk menyongsong solusi industri 4.0 kemudian kalau dari aku mewakili dari UMG Idealab dan komunitas startup mudah-mudahan bisa membahas poin-poin penting yang memang harus kita ketahui dan adik-adik mahasiswa juga harus punya gitu ya sebelumnya aku akan perenalkan diri dulu sebelum aku gabung ke UMG aku dosen sama sih dosen di Kalbis Institute fokusnya ke mata kuliah entrepreneurship inovasi dan SDM kemudian di sela-sela aktivitas rutinitas kantor aku juga punya hobi berkomunitas dengan teman-teman startup founder kita banyak membuat kegiatan yang memang fokusnya itu mengembangkan ekosistem startup digital yang ada di Indonesia di DSF sendiri kita terdiri dari ribuan startup founders yang saling berkolaborasi satu sama lain total ada sekitar tiga ribuan startup yang saling berkolaborasi dan untuk mengembangkan solusi-solusi digital seperti itu aku sendiri S1-nya dari BINUS S2-nya dari Institut Teknologi Bandung untuk S1-nya saya di komputer ilmu komputer kemudian yang S2-nya MBA fokus ke entrepreneurship dan bisnis inovasi untuk personal achievement saya banyak sekali ikut award ada 20 award yang udah saya dapat selama saya aktif di ekosistem startup digital mengikuti banyak acara dan lain-lain kemudian di Calbis sendiri aku sudah mentoring hampir 100 mahasiswa dalam hal pengembangan startup dan pengembangan produk-produk inovasi digital yang bisa mereka kembangkan di basis kampus kemudian di ranah komunitas kita juga ada sekitar 3 ribuan startup founder yang setiap hari berkolaborasi lewat grup-grup online bahas tentang isu kebijakan tentang tren-tren digital dan lain sebagainya terus aku juga sudah sering diundang untuk berbicara tentang inovasi digital tentang startup tentang inovasi tentang entrepreneurship dan lain-lain oke untuk UMG ID Lab sendiri kita memang adalah venture capital venture capital adalah modal ventura dimana kita boleh agak dipercepat mas karena masih ada satu pembicaraan lagi takutnya waktu terlalu mepet sama sholat jumat oke siap kita terdiri dari 60 startup berbagai bidang yang dilihat disini bidang-bidangnya sangat banyak sekali termasuk yang sudah disebutkan oleh pembicara-pembicara terdahulu bidang-bidang yang memang sekarang lagi booming dan industri 4.0 seperti itu disini ada robotics ada analytics ada edukasi ada AI dan lain sebagainya seperti itu boleh share video mbak? ya boleh kira-kira 2 menit untuk melihat development dipercaya artificial intelligence telah penetrati semua aspek hidup AI telah transform world and UMG Idea Lab strive to lead in this area artificial intelligence telah penetrati semua aspek hidup AI telah transform world and UMG Idea Lab strive to lead in this area UMG Idea Lab is an investment company that oversees over 60 startups in several countries that engaged in the business of the future we have a vision to revolutionize industry 4.0 by incubating and accelerating technological ideas one of our mission is to make all of our startups powered by AI UMG Idea Lab startup ecosystems support one another UMG Idea Lab products many aspek of people gak keliatan jadi hanya suaranya aja yang masuk mas oh ya maaf maaf ininya gak keliatan ya mbak enggak mas oke aku lanjut aja deh ke presentasi ya kalau presentasi bisa keliatan mbak keliatan mas oke siap oke itu sebenarnya adalah profile dari kita banyak startup yang memang kita incubate dan banyak anak-anak muda yang kita beri kesempatan yang kita kita bina untuk pengembangan teknologi 4.0 jadi aku akan banyak berbicara dari sisi talents bagaimana anak-anak muda seperti kalian mahasiswa mahasiswi untuk pengembangan skill-skill yang dibutuhkan oke kita bisa lihat disini bahwa materi kita adalah industri 4.0 dimana masa ini sangat fokus dengan koneksivitas jadi kalau misalkan tadi sudah dijelaskan industri 1.0 itu lebih ke mesin kemudian kalau misalkan industri 2.0 itu mass production kalau industri 3.0 otomisasi computers dan elektronik dan industri 4.0 sebenarnya adalah advancing dari industri 3.0 tapi yang paling fokusnya adalah itu adalah koneksi ke internet jadi semua devices yang ada dan ada dan terkoneksi dengan internet semuanya bisa dilihat dari smartphone kita dan lain-lain nah dari industri 4.0 ini perkembangan sangat cepat kemudian perkembangan teknologi juga sangat maju dan lain-lain menciptakanlah yang namanya fenomena FUKA disinilah yang banyak pemerhati dan profesional sangat concern banget atas talenta-talenta muda kita dan tentang pencari kerja disini aku bisa bahas FUKA itu adalah volatile uncertain complex dan ambiguous jadi karena adanya industri 4.0 banyak kondisi-kondisi yang bisa kita kategorikan menjadi 4 kategori tersebut volatile volatile itu adalah perubahan yang sangat dinamis cepat dan intens di lingkungan jadi dengan adanya industri 4.0 banyak terjadi perubahan dinamis yang cepat sekali yang terjadi di era kita khususnya di Indonesia kemudian U itu adalah uncertainty uncertainty disini adalah sulit diprediksi dan tidak ada kepastian banyak kondisi-kondisi yang tidak pasti yang terjadi karena industri 4.0 karena sangat cepatnya perubahan karena sangat cepatnya perkembangan akhirnya banyak kondisi-kondisi yang tidak jelas dan itu terjadi seperti itu kompleksity kombinasi masalah dan kecawaan yang sangat terjadi dan ambiguity adalah ketidakjelasan realita oke sekarang kita akan bahas satu-satu fuka itu apa dan inilah yang yang terjadi saat ini volatil volatil adalah perubahan dinamis cepat dan intens lingkungan intens yang terjadi di lingkungan kita bisa lihat teman-teman bisa lihat bahwa terjadi perubahan yang sangat dramatis terhadap skill yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk survive di lingkungan digital bisa kita lihat di 2015 ada 10 skill yang di yang di reset dan disurvey oleh Future Jobs World Economic Forum ternyata di 2020 skill-skill tersebut berubah sangat cepat dan ini akan terjadi terus-menerus di setiap tahun pasti banyak skill-skill yang yang terus-menerus harus kalian kuasai dan harus kalian pelajari dalam waktu yang sangat cepat seperti itu yang kedua untuk volatile demografi juga terjadi tingkat urbanisasi dan mulai masuknya masyarakat golongan menengah ke pasar membuat persaingan industri dan keterampilan akan semakin besar dan ketat semakin tingginya urbanisasi akan menjadikan lapangan kerja di perkotaan disesaki oleh banyak pelamar dan kualifikasi keterampilan yang hampir sama jadi banyak masyarakat-masyarakat kota eh masyarakat desa yang berurbanisasi ke kota dan mereka berkompetisi dengan kalian dengan orang-orang mahasiswa kota yang mempunyai skill yang sama tetapi mereka meninggalkan pedesaan yang notabene memerlukan tenaga kerja tenaga kerja muda dan ini sebenarnya sangat berbahaya untuk ekonomi pedesaan karenanya ada industri 4.0 adanya modernisasi adanya apa namanya pembangunan industri dalam satu terpusat which is di kota-kota besar ini sangat berbahaya sekali dan inilah yang menjadi apa namanya ya menjadi satu fenomena yang harus diselesaikan oleh semua pihak seperti itu dan apa namanya talenta-talenta muda seperti kalian mahasiswa-mahasiswa juga harus bisa bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu kedua dampak adanya industri 0.0 satu sub 50 expired maksudnya adalah subjek pengetahuan teknis yang diperoleh oleh mahasiswa di tahun pertama akan usang dalam 4 tahun jadi hal ini sangat mengganggu secara dramatis karena subjek pengetahuan dan keterampilan yang ada pada tenaga kerja saat ini usang dan hanya dalam beberapa tahun jadi ketika kalian lulus ini sebenarnya adalah rahasia umum ya bahwa keilmuan informasi sangat deras adanya di internet juga update-an tentang teknologi baru semakin maju yang membuat pengetahuan yang ada di kampus itu yang dipelajari di perkuliahan itu bisa-bisa tidak replicable tidak sesuai lagi dengan industri dan ini kalian harus bisa pahami bahwa jangan terlalu terpaku oleh keilmuan-keilmuan yang ada di kampus saja disini kalian harus juga bisa meningkatkan keilmuan kalian di luar dari kampus belajar di mana pun seperti itu dan disini juga terjadi sosial dan ekonomik bahwa situasi seperti ini dijelaskan dari dua selesai sebelumnya saja menjadi gangguan dalam bidang sosial dan ekonomi karena banyak lembaga yang mengajarkan keterampilan yang sebenarnya dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun lagi tidak diperlukan oleh karenanya banyak banyak pemerintah di berbagai negara membuat sistem dan lembaga-lembaga pelatihan yang tujuannya menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri nah ini menjadi sebenarnya ini menjadi rahasia umum lagi bahwa universitas-universitas itu apa pembelajaran di universitas itu harus di review kurkulumnya karena apa karena sekarang yang saya temui di industri banyak lembaga-lembaga pelatihan yang mengajarkan tentang keterampilan industri kurkulum seperti AI data science dan lain sebagainya sebenarnya pertanyaannya adalah ketika kalian sudah menyelesaikan 4 tahun buat apalagi kalian harus mengikuti kursus-kursus seperti itu gitu loh ternyata disini banyak kurkulum-kurkulum di universitas itu harus dikolaborasikan dengan kebutuhan industri seperti itu jadi sekarang mungkin kalau misalkan kalian kalau yang ada di Jakarta ya yang ada di Jakarta itu ada algoritma ada data science school jadi banyak pusat-pusat pelatihan industri 4.0 yang sangat menjamur sekarang yang itu terlepas dari universitas seperti itu oke yang ke berikutnya pemerintah dan pelaku bisnis dan individu saat ini sama semakin peduli dengan mengidentifikasi dan meramalkan tentang keterampilan yang relevan tidak hanya untuk hari ini tapi untuk masa depan guna untuk memenuhi tuntutan bisnis dan talent employee jadi banyak pelaku-pelaku bisnis banyak dari apa namanya pihak swasta dan lain-lain itu juga mempertanyakan nih kira-kira ketika saya hire talent-talen muda ini apakah keterampilan yang mereka cukup untuk dipekerjakan di bisnis saya seperti itu itu menjadi pertanyaan juga oleh pelaku bisnis makanya banyak apa namanya graduate-graduate S1 TI dan lain-lain itu kalau mau melamar di apa namanya di perusahaan-perusahaan besar seperti telekom seperti google dan segala macam mereka itu dites kemampuan teknisnya dan terkadang mereka juga banyak teman-teman saya gitu kan yang dipraktisi mempertanyakan nih banyak sekarang graduate-graduate ilmu komputer tentang internet dan segala macam itu tidak memenuhi standar industri nah ini mungkin menjadi apa namanya pertanyaan besar nih buat kalian kalian harus terus meningkatkan kemampuan kalian untuk memenuhi standar industri seperti itu ini juga terjadi saat ini pengusaha sama-sama prihatin dengan keterampilan praktis yang berhubungan dengan pekerjaan dan kompetensi karyawan saat ini atau calon karyawan dan apakah nantinya keterampilan mereka dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik jadi muncul kekhawatiran dari para praktisi dan para pemilik bisnis apakah talent muda ini mempunyai skill yang kita butuhkan kita ini disini adalah pihak industri ya untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah dan tantangan-tantangan bisnis yang dihadapi saat ini karena industri 4.0 ini menjadi PR juga buat kalian semua untuk terus meningkatkan kemampuan dan wawasan seperti itu nah yang ketiga adalah kompleksity 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 ini dalam era baru banyak bisnis-bisnis baru yang mengganggu yang bisnis-bisnis era baru yang mengganggu kestabilan dan keterampilan data yang kami dapat dari World Economic Forum menjelaskan bahwa dampak nyata dari gangguan ini ada keahlian karyawan sudah dirasakan dalam berbagai pekerjaan dan industri hari ini intinya adalah dengan adanya industri 4.0 banyak industri-industri konvensional seperti industri taksi industri banking yang sangat sangat khawatir mereka dengan adanya industri 4.0 karena bisnis model yang berbasiskan teknologi itu menggantikan bisnis konvensional mereka sehingga mereka sangat khawatir adanya disruption inilah yang terjadi oleh banking sekarang banking sekarang ketakutan sekali dengan adanya industri fintech nah oleh karenanya banyak pemilik-pemilik industri itu memikirkan ulang untuk bisnis modelnya mana yang membuat mereka harus bisa sustain dan mereka bisa bertahan dengan gempuran-gempuran perusahaan-perusahaan teknologi ini makanya mereka banyak membutuhkan talent-talent muda untuk sama-sama berpikir kira-kira teknologi apalagi yang harus mereka kembangkan sehingga bisnis mereka itu bisa sustain dan bisa bisa terus berkembang gitu loh dengan gempuran-gempuran startup teknologi yang ada sekarang contoh dari Gojek Grab Traveloka mereka kan menggempur-menggempur mereka menggempur industri-industri konvensional seperti industri taksi kalau Traveloka menggempur biro-biro perjalanan travel dan tiket dan segala macam sehingga muncullah kompleksitas yang sangat luar biasa karena adanya industri 4.0 kemudian karena karena adanya gap talent yang sangat besar kalian juga akan dihadapkan dengan kompetisi dengan talent-talent asing banyak orang-orang dari luar sana di luar Indonesia seperti dari Singapura dari Amerika dari China mereka datang ke Indonesia untuk mengisi gap-gap talent yang sekarang sangat terjadi gitu loh di startup digital sendiri banyak apa namanya programmer-programmer yang di hire dari India dari China ini sangat mengkhawatirkan sekali sebenarnya karena apa karena ternyata talent-talent yang kita butuhkan itu tidak bisa di-fulfill oleh talent lokal tapi kita harus mencarinya dari industri dari negara lain nah ini terjadi misalkan kalau misalkan kalian datang ke Jakarta kalian main-main ke startup digital yang sudah lumayan besar gitu ya banyak programmer-programmer itu yang dipekerjakan dari dengaran negara India yang notabene adalah negara-negara yang talent-talent IT-nya itu mumpuni seperti itu nah dengan adanya industri 4.0 itu juga banyak menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang padat karya disini banyak industri-industri yang manufaktur seperti itu yang tadinya bisa yang memperkerjakan sampai ratusan orang ribuan orang ini digantikan oleh robot dengan adanya industri 4.0 banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan dengan otomatisasi robotik ini menjadi isu yang hangat-hangatnya diperdebatkan oleh industri dimana industri berharap dengan dandanya otomatisasi ini adanya cost efficiency dari industri-nya jadi mereka bisa menekan biaya produksi dari sisi lain mereka harus merumahkan banyak apa namanya tenaga kerja talent-talent yang tidak diperlukan lagi nah inilah yang disebut dengan sebenarnya ini adalah dilema ya dimana di satu sisi kita harus memperbanyak lapangan kerja di sisi lain ternyata dengan adanya teknologi 4.0 kita bisa melakukan otomatisasi di industri kita di perusahaan-perusahaan manufaktur dan lain-lain ini dilema sekali dan ini yang terjadi mungkin di industri manufaktur seperti industri mobil mereka mereka men-set robotik untuk merakit perusahaan apa namanya buat mobil dan lain-lain itu pakai robot dan ini terjadi dan teman-teman juga harus aware akan hal ini di sini tahun lalu pun Foxconn juga mengganti peran peran karyawan mereka dengan robot secara keseluruhan sekitar 600 perusahaan di Kushnan jantung industri elektronik yang berada di Tiongkok menyatakan rencana kedepannya menghilangkan ribuan pekerjaan manusia agar menekan biaya pengeluaran dan perusahaan guna membayar gaji tenaga kerja manusia ini terjadi ya bahwa banyak sekarang industri-industri manufaktur yang berubah dan merumahkan orang-orang tenaga kerjanya dan menggantinya dengan otomatisasi robotik seperti itu nah ini tadi kita udah ngomongin volatile uncertainty kompleksity dan sekarang ambigu ambiguity adalah ketidakjelasan kalau kita melihat banyak sekarang unicorn-unicorn yang ada misalkan seperti Travoloka Bukalapak kemudian Tokopedia ataupun apa namanya perusahaan-perusahaan besar seperti Yahoo dan Google mereka tadinya itu perusahaan kecil yang mungkin awalnya itu hanya cuma 10 orang 20 orang tetapi setelah beberapa tahun karena adanya revolusi industri 4.0 10 tahun kemudian mereka bisa berharga dan memiliki aset membandingi dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sudah berasetan miliar rupiah kita bisa lihat di sini bahwa Yahoo pas 98 itu harga asetnya asetnya 1 juta dolar nah ketika 2016 dibeli oleh Verizon itu 4,8 miliar dolar jadi karena Yahoo itu mentransformasi banyak industri dan banyak orang yang memakai Yahoo untuk menggantikan servis-servis yang tadinya itu dipakai secara manual dan segala macam ini terjadi di berbagai industri sangat ambigu kan dimana perusahaan-perusahaan kecil yang berbasiskan teknologi dapat menggantikan perusahaan besar yang berasetkan miliaran mereka besar puluhan tahun tapi dengan adanya inovasi teknologi mereka bisa digantikan dengan adanya teknologi tersebut nah di sini juga kelihatan bahwa adanya penurunan jadi smartphone Nokia turun kan ambigu banget ya jadi tadinya mereka belajar merajai pasar handphone mereka kehilangan banyak market share dan segala macam karena gempuran-gempuran dari startup-startup teknologi yang ada dan kalian juga bisa lihat di gambar ini ada Uber kalau misalkan kalian tahu ternyata world largest taxi itu Mas Jeffrey maaf waktunya tinggal 5 menit lagi ya oke siap makasih jadi banyak banyak perusahaan-perusahaan teknologi itu yang sebenarnya tidak memiliki aset sama sekali coba lihat Uber world largest taxi economy itu tidak mempunyai traksi Airbnb mereka world largest accommodation provider ini hotel gitu ya tapi tidak mempunyai properti sama sekali world largest phone company Skype dan WeChat mereka tidak ada infrastruktur telco sama sekali Alibaba tidak ada punya inventory sama sekali inilah yang disebut dengan disruption dan ini adalah fenomena industri 4.0 yang terjadi selama ini seperti itu oke tadi karena adanya industri 4.0 adanya fenomena fuka dimana ada ketidakjelasan banyak ambigu dan segala macam membuat talenta-talenta muda kita harus terus relevan dengan berbagai macam kondisi yang ada sehingga aku disini berinisiasi inilah yang kalian harus butuhkan dan kalian harus improve diri kalian disini sebenarnya ada dua hal yang harus yang kalian harus improve pertama dari CC skill hard skill dan soft skill disini kalau kita lihat skill yang dibutuhkan untuk menghadapi era 4.0 itu ada empat pertama information and media technology skill ini sebenarnya adalah hard skill yang kalian harus miliki kemudian tiga ini adalah learning innovation skill effective communication skill dan life dan career skill ini adalah soft skill yang harus kalian punya ini yang harus kalian improve untuk diri kalian agar lebih bisa relevan terhadap perkembangan industri 4.0 mungkin bisa nanti kita bisa bahas slide-nya akan di-share selanjutnya adalah teknologi inilah yang menurut survey World Bank World Economic Forum industri-industri sorry teknologi-teknologi yang sangat relevan dan harus kalian kuasai IoT AI Big Data Robotik Automated Reality Cloud Computing dan lain-lain akhirnya lalu bagaimana nih mahasiswa-mahasiswa seperti kalian agar bisa tetap stay relevant agar bisa bertahan agar bisa menang kompetisi melawan talent-talent asing bagaimana kalian terus bisa meningkatkan kemampuan kalian disini aku melihat dari sisi praktisi pertama kembangkan mindset keterbukaan rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak pernah merasa pintar dan puas terhadap ilmu dan kemampuan yang ada intinya adalah kalian harus terbuka kalian harus punya keingin tahu yang tinggi dan tidak pernah puas untuk belajar belajar dan belajar kalian kalau misalkan kita dulu pas kita mahasiswa kita ada istilah mahasiswa kuku-kuku kan nah aku disini kenapa mengangkat ini kalau bisa kalian ketika sekarang masih di universitas terus jangan jadi masuk kuku-kuku jadi ikutilah banyak aktivitas pendidikan seperti ikuti seminar workshop program-program webinar keilmuan industri dan atau bantu penelitian projek dan dosen seperti itu jadi mindsetnya adalah kalian harus openness terbuka ingin tahunya besar dan tidak pernah puas untuk terus belajar mindsetnya harus dikepangkan itu yang kedua adalah soft skill kembangkan keterampilan soft skill dengan apa ini sebenarnya kalian harus memaksimalkan apa yang kalian kerjakan dan apa yang ada di fasilitas di kampus pertama meningkatkan soft skill itu berorganisasi yang kedua mengikuti program magang di industri ketiga bisa ikut program pertukaran pelajar keempat kuasai bahasa global karena karena industri point-point O itu lebih identik dengan globalisasi makanya kalian harus bisa menguasai bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa kunci untuk menaklukkan keilmuan yang ada di internet seperti itu yang terakhir ini tips dari aku dan melihat banyak startup-startupku yang ada di idea lab kita ada sekitar 35 startup dan aku berinteraksi berinteraksi sering dengan anak-anak muda aku lihat bahwa untuk industri 4.0 seperti ini ada beberapa tips sih agar kalian bisa beradaptasi dan menang kompetisi kompetisi terhadap persaingan yang ada pertama temukan passion temukan passion kalian misalkan kalian passionnya di matematika di teknologi di kesehatan temukan passion kalian yang kedua fokus ke satu bidang keilmuan misalkan kalian itu passionnya kekesehatan kamu jadi dokter oke kekuni bidang itu kemudian kuasai bidang-bidang yang mendukung atas fokus keilmuan teman-teman misalkan kedokteran misalkan kalian harus juga bisa tentang manajemen rumah sakit misalkan tentang kesehatan masyarakat dan segala macam kemudian keempat pertajam kemampuan entrepreneurship business skill dan yang kelima terus belajar belajar dan belajar mungkin itu mbak yang aku bisa sampaikan intinya untuk terus belajar agar terus bisa meningkatkan kemampuan soft skill kalian dan hard skill kalian dan memanfaatkan apa yang kalian yang sekarang alami which is di di perguruan tinggi manfaatkan itu dengan baik maksimalkan peran kalian sebagai mahasiswa agar terus bisa berkompetisi di industri 4.0 mungkin itu mbak terima kasih baik terima kasih mas jeffrey tadi banyak banget yang disampaikan oleh mas jeffrey yang juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman jadi ini di slide terakhir juga disampaikan bahwa ayo kita harus aktif seminar workshop kayak pada hari ini kan walaupun pagi-pagi teman-teman tetap semangat semua untuk mendengarkan nah kita masih punya satu pembicara lagi yang akan juga men-share ilmu dan pengetahuannya yaitu bapak marfels selamat pagi pak marfels pagi mbak eda pagi pak apa kabar salam kenal kita belum pernah ketemu baik bapak karena mungkin waktunya terbatas saya langsung serahkan ke pak marfels saya persilakan pak terima kasih baik makasih mbak eda jadi sepertinya tiga pembicara dari awal bumu tia prof ramli dan mas jeffrey sepertinya sudah menyampaikan semuanya ya pak jeffrey mas jeffrey menyampaikan dari sisi praktisi apa yang harus dilakukan oleh adik-adik gitu lah untuk bisa berkompetisi ya setelah selesai masa kuliahnya nah saya singkat aja hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh prof ramli dan bu dia terkait dengan topik kita hari ini jadi ada dua kosa kata sebenarnya ya industri poin 4 poin o mata dan digital talent nah pada kesempatan ini saya ingin share apa yang sudah dilakukan oleh kominfo khususnya di sisi literasi digitalnya saya share screen ya kelihatan belum baik jadi peningkatan literasi digital saya coba sharing nah ini ada data seperti ini jadi kita lihat hampir hampir semua orang ya masyarakat itu sebenarnya dengan teknologi yang ada bisa mengakses ya khususnya saat ini internet nah namun tidak semua masyarakat itu punya literasi yang cukup untuk berinternet atau mengakses internet dengan baik dan benar data ini menunjukkan bahwasannya sekalipun lulusan apa namanya katakanlah diploma dan perguruan tinggi itu prosentasi mengakses internetnya itu tinggi namun secara jumlah mereka jauh di bawah masyarakat yang secara usia itu atau secara literasi atau pendidikan itu yang mengakses internet nah oleh karena itu sebenarnya apakah masyarakat kita siap untuk mengakses internet dengan baik dan cerdas itu yang menjadi tanda tanya sehingga sebenarnya diperlukan peningkatan literasi digital untuk seluruh kelompok masyarakat sebenarnya kalau kelompok lulusan diploma apalagi seperti adik-adik sekarang lulusan S1 itu udah gak perlu dipertanyakan tapi bagi yang mengakses internet di kelompok-kelompok tingkat pendidikan di bawahnya apakah dia bisa cerdas menggunakan internet itu yang menjadi concern kita edikominfo untuk memberikan literasi digital karena kita ketahui sebenarnya apapun di dunia internet itu bisa kita peroleh dari mulai yang baik-baik sampai yang buruk-buruk itu ada semua di sana oleh karena itu memang literasi digital khususnya kepada kelompok tingkat pendidikan yang rendah itu menjadi hal yang mutlak sebenarnya dilakukan agar memang teknologi dan apa namanya teknologi 4.0 yang sudah kita masuki ini memberi nilai tambah kepada kehidupan masyarakat bukan jadi memperburuk atau malah membuat suatu yang kontraproduktif karena tingkat literasi digital yang kurang memadai nah ada tiga hal sebenarnya yang dilakukan POMINFO di tingkat dasar jadi kalau tadi Mas Jeffrey dan Bung Utia juga bilang ada soft skill dan apa namanya hard skill jadi program literasi digital ini lebih kepada bagaimana masyarakat itu bisa menggunakan akses internet ke dunia digital itu dengan baik dengan cerdas dan benar kemudian di kita sendiri ada karena ada kelompok-kelompok usia tadi Pak Dirjen Pak Flamri juga menyampaikan ada kelompok-kelompok umur millennial atau generasi Z tapi ada juga generasi-gerasi baby boomer yang ketika mereka lahir atau ketika mereka apa namanya kehadiran internet ini mereka sudah dalam kondisi umur yang memungkinkan mereka sulit mengikuti terus meningkatkan diri khususnya mereka yang bergerak di bidang-bidang bagaimana mereka bisa usaha diri swasta gitu ya sehingga di kita itu ada perusahaan digital juga untuk pendampingan masyarakat UMKM nah yang terakhir adalah program digital talent nah ini yang masih menyampaikan cukup banyak ya digital talent dan di Kominfo itu setiap tahun ada programnya nah ini yang di program pertama itu terkait dengan literasi digital kita lakukan di berbagai kota bersama dengan apa namanya pihak ketiga dengan masyarakat yang konsen atau NGO yang konsen itu intinya adalah bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelompok usia atau kelompok pendidikan itu tidak sama responnya terhadap pendidikan internet maka program yang literasi digital ini mendorong agar masyarakat itu mengakses konten-konten positif dan lebih produktif di dunia digital dari program-program ini kita sudah menghasilkan 74 buku dan 48 video yang bisa diunduh di ini di adres ini literasi digital ID jadi ini bisa diunduh dan menjadi edukasi yang bisa dilakukan secara online ini program yang pertama nah yang berikutnya adalah program terkait dengan pendampingan UMKM banyak diantara pelaku usaha khususnya UMKM itu yang masih istilah anak muda yang sekarang GAPTEK jadi belum bisa memanfaatkan apa namanya teknologi yang ada yang notabene sebenarnya bisa meningkatkan skala usaha mereka nah program ini di kominfo di bundling jadi kita kasih akses internetnya kemudian kita lakukan juga pendampingan kepada kelompok-kelompok usaha atau UMKM yang kita kasih akses internet broadband agar dia bisa memanfaatkan ini semaksimal mungkin untuk meningkatkan skala usahanya jadi misalnya ada UMKM yang bergerak di homestay nah Wisman Wisman itu apalagi yang mancanegara itu kadangkala memang lebih senang tinggal di homestay asal ada internet nah oleh karena itu sebenarnya kalau homestay dia itu di apa namanya di publikasi atau di marketing ke akses internet setelah kita kasih internet maka memang usahanya akan meningkat dan tingkat hunian homestaynya itu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya ini yang kita lakukan demikian juga di kelompok-kelompok usaha lain jadi misalnya ada produk-produk tradisional ada produk-produk rajinan itu juga kita lakukan kita beri aseks internet dan kita lakukan pendampingan untuk membuatkan akses internet nah ini yang sejauh ini yang sudah kita lakukan di 2018 ada tiga provinsi Jogja, Jawa Timur dan Jawa Barat ada beberapa desa yang kita lakukan di 2019 itu ada 12 desa yang berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta materi pelatihan yang kita lakukan kepada kelompok-kelompok usaha ini yaitu yang notabene tingkat pendidikannya seperti saya gambarkan tadi ada yang lulusan SMA ada yang SMP ada yang apa namanya tidak lulus SD maka pertama yang sangat basic sekali adalah bagaimana pengenalan terhadap komputer dan smartphone atau device lainnya dan akses internet itu sendiri kemudian pengenalan bagaimana media sosial dan pemasaran online dan juga kita beri pelatihan mengenai kalau dia berupa produk bagaimana pengemasan produk terus memahami pasar dan juga pengambilan konten memotov produknya membuat video untuk ditampilkan dalam pemasaran online dan juga memahami strategi bisnis dan materi-materi lainnya nah materi ini diberikan selama 2 sampai 3 bulan kalau pada tahun ini karena ada pandemi ini dilakukan melalui daring jadi kalau tahun 2018 atau 2019 kita lakukan secara pertemuan fisik langsung apa namanya praktek di lokasi maka karena kondisi pandemi saat ini kita lakukan melalui online nah program yang berikutnya itu digital talent ini setiap tahun dilakukan oleh badan lead bank di kominfo ini bekerja sama dengan beberapa universitas yaitu ITB dan ITS kemudian tema pelatihannya itu pengembangan web desain grafis programming cloud computing nah ini buat adik-adik mahasiswa bisa mengikuti ini dilihat informasinya nih di sini nih digital talent .cominfo .go.id nah ini kira-kira pre-info daripada digital talent yang dilakukan jadi ada sasarannya masyarakat di luar usia pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi ada juga yang masyarakat umum dari mulai basic digital skill sampai ke advanced digital skill ini yang dilakukan di program digital talent kominfo saya kira itu Mbak Aida beberapa hal yang saya bisa sharing yang dilakukan oleh kominfo saat ini khususnya bagaimana meningkatkan literasi digital masyarakat dengan kelompok usia ataupun kelompok pendidikan yang berbeda-beda kurang dan lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Marvel nah itu teman-teman tadi sebenarnya penyampaian dari Pak Marvel itu bikin kita semangat karena tadi setidaknya aku mencatat ada beberapa program yang sudah disiapkan sama kominfo ya Pak seperti seperti program literasi digital ada pendampingan UMKM ada juga pelatihan dan pendampingan Pita Lebar dan juga ada program digital talent jadi teman-teman sebenarnya banyak banget kesempatan yang bisa bisa kita dapat ini jadi kayaknya kita harus selalu apa namanya selalu ngikutin perkembangan dan kita harus tetap up to date sama info-info dari kominfo juga gitu nah untuk itu nih kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya mungkin kita buka aja langsung sesi pertanyaannya kali ya untuk tiga penanya pertama oh maaf ternyata saya ke-mute dari tadi ya oke kita kita ulang dulu jadi tadi kan udah disampaikan tadi saya kurang tahu ke-mute-nya di sesi dari yang mana tapi bahwa disampaikan banyak banget program dari kominfo jadi kita harus tetap up to date dengan update-update dari kominfo nah kalau ada yang mau nanya kita bisa kita mulai buka sesi tanya-jawab dengan tiga penanyaan pertama kita bisa dengar ya ini udah ada satu dari Dinda Mayang Sari lalu ada Yudi Tiawan coba saya cek mungkin ada yang apa namanya mungkin ada yang ngasih reaction atau raise hand mari kita cek oke ini ada tiga ada satu lagi adalah Nisa Afifah Lubis ya saya minta tolong sama Pak Rusia untuk setiapnya di-mute mungkin dari Mbak Dinda Mayang Sari dulu lalu Yudi Tiawan lalu juga Mbak Nisa Afifah nanti kalau yang sudah di-unmute tapi belum juga berbicara dulu biar juga selesai baik Mbak Dinda saya persilakan bertanya ke siapa Mbak dari mana dan pertanyaannya apa makasih untuk Mbak Aida yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya dan saya berterima kasih juga kepada pemateri yang sangat luar biasa yaitu Ibu Muki Hafif Bapak Profesor Dr. Ahmad M. Ramli Bapak Jeffrey Pratama dan Bapak Marvel Situ Morang ini saya akan bertanya kepada Ibu Muki Hafif apakah ada cara atau cara apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan ekosistem digital yang penerapannya dalam jangkauan desaan karena kita ketahui mungkin banyak dalam menuju revolusi digital banyak sekali kemajuan yang telah terjadi contohnya itu mungkin ada transportasi online seperti Goje atau Grab yang jangkauannya itu tidak sampai kepedesaan padahal pedesaan itu juga memerlukan kemajuan yang terjadi di negara kita ini mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan jadi kalau aku boleh simpulkan pertanyaannya bagaimana upaya pemerintah ya Mbak oke siap lalu untuk penanyaan kedua dengan Mas Yudi oke baik Assalamualaikum Wr. Wb saya Yudi Setiawan dari Universitas Muhammad di Sumatera Utara saat ini saya sedang berkuliah ilmu komunikasi semester lima baik pertanyaan ini tertuju kepada Ibu Mutia Fiada Hafid selaku ketua Komisi 1 DPR RI jadi kan judul besar dari materi kita hari ini adalah maksudnya tema dari tema hari ini adalah akselerasi talenta digital untuk menyongsong revolusi industri 4.0 seperti yang kita ketahui saat ini saat ini kan sedang di tengah pandemi COVID-19 begitu kan apalagi untuk dari segi belajar mengajar khususnya kami di kalangan mahasiswa itu sangat terdampak dari COVID-19 ini gitu kan terhusus di cara bagaimana cara belajar gitu kan cara apa namanya tatap muka kan sekarang kan gak bisa lagi tatap muka sekarang kan via zoom ataupun via whatsapp group gitu kan karena yang kami rasakan saat ini apapun materi yang disampaikan oleh para dosen itu kurang masuk gitu ke kami kurang bisa kami cerna dengan sempurna seperti belajar tatap muka yang langsung gitu kan nah ini saya rasa ini berdampak kepada kalau misalkan ini diteruskan kemungkinan besar dua tahun ataupun beberapa tahun lagi kami akan menjadi lulusan gitu kan kami akan menjadi sarjana dan itu berdampak kepada skill kami gitu sedangkan belajar saja yang kami belajar itu tidak bisa kami serap secara maksimal gimana nanti penerapannya di masyarakat gitu kan nah sementara akselerasi disini artinya kan percepatan gitu kan artinya dari tema ini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya kalau bisa industri industri revolusi 4.0 ini lebih cepat diadakan nah sementara industri 4.0 ini juga mempunyai dampak negatif khususnya di bidang pekerjaan mungkin ada beberapa pekerjaan yang akan hilang digantikan dengan teknologi revolusi industri 4.0 pertanyaan saya adalah bagaimana cara meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat revolusi industri 4.0 tersebut baik itu saja baik terima kasih Mas Yudi mungkin kita bisa lanjut ke yang tadi penanya ketiga dengan Mbak maaf tadi sudah di tadi dengan Mbak oke Mbak Misa silahkan maaf Mbak sebelumnya pertanyaannya hampir sama sama Ibi Setiawan tapi kalau Yudi Setiawan sendiri itu kan dia lebih berfokus pada mahasiswa itu kan nah saya mau tanya gimana kalau misalkan nasib para siswa siswa yang SD, SMP, SMA yang yang di pedesaan gitu Mbak yang khususnya di misalnya di Papua yang misalnya di Sulawesi atau Kalimantan yang sangat susah untuk mengakses jaringan sedangkan kita tuh sekarang dipaksa bukan dipaksa sih harus mendalami digital digital gitu kan Mbak digital learning gitu nah gimana nasib para mahasiswa adakah upaya dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut gitu oke jadi udah ada tiga pertanyaan terima kasih Mbak Nisa jadi itu mungkin pertanyaannya bisa untuk Bumutia dan juga dari Kominfo ya mungkin nanti oke baik jadi udah ada tiga pertanyaan mungkin aku sedikit rangkum yang pertama itu cara yang telah dilakukan pemerintah lalu proses belajar mengajar yang terganggu karena pandemi karena jarak jauh dan juga yang ketiga itu bagaimana buat buat teman-teman yang masih yang ada di pedesaan yang jaringannya sangat susah mungkin saya mulai dari Bumutia karena tadi teman-teman mengarahkannya Bumutia pertanyaan kepada Bumutia mungkin Bumutia dulu oke mungkin beliau masih baik mungkin kita bisa mulai dari Pak Jeff Mas Jeff mungkin dari Pak Marvel ya Pak Marvel tadi ada banyak pertanyaan nih Pak pertanyaan-pertanyaannya bagaimana upaya pemerintah nih Pak jadi kayaknya saya langsung Pak Marvel dulu nih Pak baik terima kasih Mbak Aida dan adik-adik yang bertanya pertama ke Pak Dinda dulu ya jadi bagaimana bagaimana kondisi orang yang tinggal di pedesaan untuk bisa mendapatkan ekosistem digital gitu ya jadi kan misalnya Gojek itu kan hanya-hanya di kota-kota besar ini ada dua sih sebenarnya Mbak satu dari sisi infrastruktur memang kita berupaya terus untuk membangun dan memeratakan infrastruktur yang bisa dipakai untuk konektiviti digital jadi kalau di seluler itu minimal teknologinya 4G atau 4G ya nah memang ini sekalian menjawab pertanyaan Mbak Nisa Afifa ya upaya pemerintah untuk mengatasi masyarakat atau adik-adik siswa yang di lokasi apa namanya di lokasi Papua dan lain sebagainya nah memang kita sadarin sampai saat ini masih ada sekitar 83 ribu apa namanya desa lagi yang eh 12 ribu desa lagi yang belum dari 83 ribu desa kita miliki yang belum tercover jaringan 4G yaitu jaringan yang minimal atau jaringan minimal dengan teknologi 4G yang bisa berinteraksi digital artinya teknologi ini bisa kita pakai untuk zoom seperti ini untuk apa namanya mengakses apa namanya interaksi-interaksi digital lainnya apa melakukan panggilan video call dan lain sebagainya nah itu sudah menjadi targetnya kita untuk menyelesaikan itu yang 12 ribu lagi dan 12 ribu ini terdiri dari atau desa yang 12 ribu ini terdiri dari 2 kategori yaitu kategori yang memang benar-benar daerah 3T kemudian ada yang di luar itu yang sekitar 3.400an nah 3.400an ini akan dibangun oleh operator jadi kita rencanakan sampai 2022 ini akan selesai sehingga masalah-masalah yang disampaikan Mbak Nisa tadi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu kemungkinan bisa tersolusi dengan pembangunan infrastruktur 4G yang kita lakukan nah yang tadi ekosistem digital ada dua sebenarnya Mbak Dinda jadi kadang infrastrukturnya sudah memadai tapi kelihatan misalnya kalau kita ambil contoh Gojek kenapa hanya ada di kota-kota besar di desa nggak ada itu terkait mungkin dari hukum pasar jadi kalau tidak ada apa demandnya mungkin Gojeknya nggak akan hadir di sana sekalipun infrastrukturnya sudah memadai artinya apa namanya aplikasi sudah bisa dijalankan di sana teknologinya ada infrastrukturnya ada cuman tidak ada demandnya maka ekosistem digital seperti Gojek itu bertumpunya memang di kota-kota besar karena memang disanalah demandnya yang banyak jadi bukan kepada infrastruktur semata jadi kepada hukum pasar supply dan demand nah kemudian Mas Judi Setiawan ya pekerjaan yang hilang nanti Mas Jeffrey ya Mas Jeffrey tadi kan ini udah nyampaikan bagaimana adik-adik ini dengan era industri 4.0 menyiapkan diri karena ada banyak pekerjaan yang digantikan oleh apa namanya digantikan oleh robot digantikan oleh mesin akibat daripada industri 4.0 nah tadi Mas Jeffrey sudah menyinggung memang kita harus mempersiapkan diri jangan cepat puas dan selalu apa namanya menambah ilmu dan tidak hanya yang kita dapat dari kampus tetapi juga dari apa namanya dari dunia-dunia internet dan lain sebagainya dan mengikuti mengikuti pelatihan gitu loh seperti webinar saat ini paling tidak akan menambah kawasan adik-adik ataupun pelatihan-pelatihan yang hard skill maupun soft skill tadi saya saya sampaikan di Kominfo ada itu yang digital talent adik-adik bisa ikut ke situ ya jadi bagaimana buat web dan lain sebagainya itu ada materi-materi yang bisa adik-adik ikuti saya kira itu Mbak Aida dari saya baik terima kasih Pak Marvel mungkin kita dengerin dulu jawaban dari Bu Mutia karena tadi kan banyak yang menunjukkan pertanyaannya kepada Bu Mutia nih kepada Bu Mutia ya oke Mbak Aida terima kasih apa yang dilakukan pemerintah untuk ekosistem digital tadi yang seperti kita sampaikan bahwa pertama infrastrukturnya disiapkan kemudian pemerintah mendorong program-program yang bisa membantu percepatan literasi termasuk misalnya bagaimana penyediaan perangkat keras laptop dan lain-lain bagaimana membuat HP harganya bisa menjadi lebih terjangkau bagi semua kemudian menyiapkan SDM-nya termasuk yang kita lakukan hari ini supaya paling tidak ada pengenalan di kalangan anak-anak muda terkait pentingnya literasi digital tapi ini tentu masih sangat mendasar ada juga di bidang-bidang lain di Kementerian Komunikasi dan Informatika nanti ditambahkan oleh yang juga memberikan pelatihan dengan sertifikasi khusus untuk digital kemudian tentu ekosistem lainnya seperti logistik dan lain-lain harus dipersiapkan sehingga terciplalah satu ekosistem digital seperti yang disampaikan Dinda ya penanya pertama sebagai contoh memang sekarang transportasi digital belum menyeluruh ada desa-desa yang memang transportasi digital tidak masuk ke situ pertama mungkin karena infrastrukturnya kedua marketnya mungkin belum banyak belum banyak orang yang mau mengorder entah Grab entah Gojek gitu ya karena satu dan lain hal jadi sesungguhnya dimana kebutuhan ada biasanya disitulah lahir jasa-jasa transportasi online tapi saya belum tahu nih kasusnya seperti yang tadi Mbak Dina sampaikan di desa itu apa masalahnya memang dimannya atau kebutuhannya belum ada atau memang ada ekosisi digitalnya yang belum tercapai misalnya jalannya memang belum terhubung sehingga akan menyulitkan bagi mitra-mitra dari perusahaan transportasi online untuk bekerja dan lain-lain tapi kita dorong terus sekarang makanya sekarang itu kurang lebih Pak Prof Rambi yang hafal tapi ada 10 ribu desa lebih persisnya angkanya saya tidak hafal nanti bisa ditambahkan dari Kemcom Info yang apa namanya belum memang belum terhubung dengan internet makanya tadi ada program satelit dan juga program koneksi internet yang sedang dibangun juga di berbagai daerah memang kalau Sumatera Utara Alhamdulillah Puji Tuhan sekarang cukup baik tapi kita tadi bicara misalnya di daerah Timur Indonesia atau di Sumatera Utara tapi yang pelosok-pelosok betul yang memang koneksinya masih sedang diperbaiki terus nah untuk penanyaan kedua Mas Yudi seperti tadi saya bilang ini memang masa yang berat untuk semua mahasiswa terdampak dan itu merubah cara belajar teman-teman mahasiswa pasti tidak nyaman tidak senyaman sebelumnya karena kita jadi kenyamanan itu kan karena kebiasaan kita tidak nyaman karena kita memang belum biasa melakukan pembelajaran-pembelajaran jarak jauh nah tapi pertama gini kita jangan sampai merasa bahwa aduh mahasiswa ini paling berat kita sekolahnya kuliahnya menjadi online kita yang amat terdampak banyak di sektor-sektor lainnya misalnya di sektor pariwisata yang betul-betul bahkan sampai harus tutup tidak bisa melakukan aktivitas apapun restoran warung kalau di Sumatera Utara mungkin masih buka di DKI Jakarta betul-betul tidak boleh buka bahkan kalau buka ketahuan izin usahanya bisa dicabut dan lain-lain ada pembatasan-pembatasan yang amat keras sehingga mohon kuat teman-teman mahasiswa karena sesungguhnya pengalihan dari belajar fisik kemudian menjadi belajar online itu kecobaan yang menurut saya skalanya tidak besar-besar banget karena di sektor lain banyak yang amat sangat terpukul mereka yang jualan mereka yang punya kedai-kedai di DKI tidak bisa lagi menjalankan aktivitas offline-nya atau warung-warung offline-nya karena itu mereka kita dorong untuk melakukan jualan-jualan dari produknya melalui online jadi ini yang kenapa pentingnya transformasi digital supaya UMKM terutama bisa jalan seperti itu ini saya masih bisa kedengeran gak? masih ya? soalnya di rumah mati lampu oke kemudian belajar mandiri apakah belajar mandiri Mbak Ida apakah belajar mandiri itu belajar online itu tidak bisa mempercepat akselerasi karena dia berbeda rasanya beda kayaknya lebih efektif secara langsung tergantung ya itu anak-anak kecil dulu saya belajar bahasa Inggris harus kursus dulu ada namanya Lia dan macam-macam kursus-kursus lainnya bertahun-tahun tapi ternyata ponakan-ponakan saya dengan nonton televisi yang berbahasa asing gitu ya kemudian mungkin mereka belajar di internet mereka jauh lebih fasi berbahasa Inggris bahkan bahasa Inggrisnya bukan cuma paham tapi berbicara ibaratnya orang Inggris gitu native speaker itu yang membuat saya kok meragukan bahwa kalau kita jarak jauh itu udah pasti lebih gak efektif belum tentu juga manusia pada dasarnya mungkin ini lebih kepada karena saya bukan pendidik tapi lebih kepada audiovisual jadi kalau misalnya pengajaran-pengajaran melalui online dikombinasikan dengan tayangan-tayangan misalnya itu mungkin akan lebih masuk daripada belajar secara fisik kalau dibentuk dalam video yang menarik dibentuk dalam apa namanya grafik gitu ya warna-warni yang mungkin bisa lebih dimainkan melalui komputer daripada melalui papan tulis saya gak tahu apakah masih pakai papan tulis kalau di teman-teman kampus sekarang tapi zaman saya seperti itu jadi itu yang menurut saya kitanya harus adaptif jadi oke kita lewat online kita gak bisa denger suara burunya langsung burunya gak bisa cubit kita kalau kita kalau kita gak memperhatikan di kelas tapi kita bisa disiplin diri kita bisa mandiri kita harus mengedepankan belajar mandiri belajar itu bukan lagi karena dosen merantikan kita tapi karena kita mau bertahan hidup dan kita mau memperoleh hidup yang baik ke depan gitu karena itu memang nanti kedisiplinan seperti tadi saya sampaikan akan menjadi penting sekarang katanya karena belajar online karena belum terbiasa belum terbiasa sehingga banyak anak-anak terutama yang SMP SMA gitu ya yang belum sadar betapa pentingnya pendidikan mungkin bagi masa depan mereka sambil di depan layar komputer mereka buka aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin mengganggu konsentrasi itu masalahnya yang membuat tidak efektif bukan karena konten-konten pengajarannya saja tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang belum diadaptasikan sehingga kita tuh gak konsen ketika kita mendengar dosen kita melalui online ada banyak sekali contoh pembelajaran-pembelajaran yang justru dilakukan lebih baik melalui televisi melalui elektronik dibandingkan dengan langsung gitu ya jadi ini mungkin gambaran-gambaran yang bisa saya sampaikan bagaimana pertanyaan Mas Yudi juga bagaimana meminimalisir industri 4.0 dampak buruknya tentu ya kalau dampak bagusnya silahkan aja kita bisa berdigital efisien ini hari ini mungkin dengan kebanyakan di Sumatera Utara tapi kalau misalnya kita mau bikin dari Sabang sampai Merauke bertemu dalam webinar yang sama bisa yang sebelumnya tanpa digital kita akan sulit berkomunikasi dari teman-teman di Papua teman-teman di Sabang di Kalimantan Sulawesi tapi dengan digital menjadi mudah jadi yang harus diminimalisir adalah gap-technya kita kegagalan kita untuk memprediksi itu yang terjadi pada industri revolusi industri sebelumnya manusia tidak mempersiapkan dengan baik nah sekarang di industri 4.0 ini makanya literasi pengajaran pendidikan memberikan pengetahuan kepada teman-teman bahwa dunia ke depan akan berubah itu sengaja kita sampaikan terus supaya tidak kaget nah kalau kita tidak kaget dan kita sudah tahu apa yang ada di depan kita bisa memprediksi dan hati-hati ibaratnya naik sepeda kita tahu di depan ada tanjakan yang terjal maka dari sekarang kita menguatkan diri kalau kita jalan pelan naik sepeda terus kemudian ada tanjakan di depan sudah pasti tanjakannya rasanya berat tapi kita harus bergerak dengan cepat simpan tenaga kita tahu di depan seperti apa maka akan lebih mudah untuk mengatasi tanjakan-tanjakan atau tantangan-tantangan yang ada Mbak Ida dari Mbak Nisa tadi karena ada telepon penting masuk saya tidak mengingat apa ya pertanyaan dari Mbak Nisa ya tadi Mbak Nisa itu bertanya bagaimana sih nasib siswa-siswi SMP yang di pedesaan jaringannya itu masih susah kira-kira bagaimana mereka nanti ke depannya kalau misalnya harus terus-terus jauh jadi sesungguhnya sebetulnya masalah memang kita masih ada 10 ribu lebih belasan ribu lebih kalau tidak salah yang belum terkoneksi desanya tapi menurut saya sebagian besar sudah dari tadi pembangunan infrastruktur sudah baik tapi tentu kita dorong terus karena kan teknologi itu maju terus nanti akan tidak cukup nih ini kan ibaratnya data-data ini yang kita lakukan ini kan pertukaran data itu tuh lewat jalanan makanya dibilangnya infrastruktur kayak jalanan tol di Medan itu dulu kalau belum ada jalan tol macet ya kan dibangunlah jalan tol agak longgar nanti makin banyak orang dibangun lagi jalan supaya lebih longgar lagi nah ini seperti itu jalanan infrastruktur untuk telekomunikasi saat ini menurut saya kita bisa bertemu dengan ya relatif sedikit gangguan artinya jalannya sudah oke tapi apa tadi ya sebentar-sebentar bu izin ke mute oke oke akhirnya tadi pertanyaannya coba diulang lagi so gimana nih untuk siswa-siswi SMP SMP oke jadi artinya yang desa kita bangun terus nah tapi memang yang menurut saya masalah adalah sekarang bukan di koneksinya saja mungkin di pricingnya harganya pulsanya masih dianggap terlalu mahal makanya di desa itu lebih kepada kekurang mampuan untuk pulsa nah itu yang kita dorong nanti supaya teknologi ini bisa terus lebih murah tapi setahu saya juga pemerintah di sektor pendidikan melalui kementerian pendidikan juga sedang melakukan inovasi-inovasi untuk bagaimana dapat kuota-kuota gratis untuk belajar jadi ada situs-situs pembelajaran yang memang digratiskan kalau kita masuk ke situ yang kedua yang kita lakukan komisi satu juga nih kebetulan TPRI dan RRI adalah mitra komisi satu kita melakukan pembelajaran melalui TPRI dan RRI jadi bagi mereka yang memang kesulitan di pulsa terutama yang memang wajib belajar di tingkat SD SMP itu mereka dapat melakukan pembelajaran melalui TV publik kita atau TPRI itu salah satu untuk menjembatani mungkin itu Mbak Ida baik Ibu terima kasih itu teman-teman jadi jawabannya tadi Ibu Mutia sudah memberikan jawaban yang sangat komprehensif buat pertanyaan teman-teman mungkin Mas Jeffrey ada yang mau ditambahkan Mas sebelum kita buka sesi selanjutnya saya sebenarnya lebih banyak memotivasi gitu ya maksudnya lebih banyak men-challenge teman-teman mahasiswa ataupun anak-anak muda ini yang ada di daerah karena aktif di komunitas komunitas ini banyak dari teman-teman daerah gitu ya anak-anak muda yang berlatar belakang di berbagai daerah di di berbagai pelosok Indonesia gitu ya mereka sebenarnya mereka sangat inovatif sekali gitu loh aku sebenarnya mau challenge teman-teman yang ada di sini jangan berpikir hanya menuntut ke pemerintah aja nih untuk melakukan perlengkapan infrastruktur ataupun apa namanya menuntut pemerintah untuk melakukan sesuatu untuk leverage inovasi tapi ternyata di kondisi yang sangat terbatas banyak anak-anak muda yang ada di berbagai pelosok itu memikirkan berbagai macam solusi terhadap permasalahan-permasalahan daerah mbak jadi biasanya yang memulai itu kan anak-anak muda ya anak-anak muda yang punya ide-ide kreatif punya waktu lebih punya tenaga lebih punya waktu luang untuk mengusahakan sesuatu jadi aku pikir teman-teman yang ada di sini harus berpikir sesuatu nih untuk Sumatera Utara jadi ini kan banyak kan dari mahasiswa Sumatera Utara mbak ya jadi bisa mungkin bisa berpikir nih apa yang dibutuhkan oleh Sumatera Utara dalam konteks pemberdayaan ekonomi melakukan pemberdayaan sosial dengan memanfaatkan teknologi yang ada soalnya saya di komunitas banyak sekali melihat banyak anak-anak muda di berbagai daerah mereka dengan keterbatasan dengan teknologi yang seadanya mereka bisa melakukan berbagai macam inovasi misalkan mereka membuat gerakan sosial untuk membantu anak yatim yang ada di suatu daerah mereka membuat mungkin platform e-learning untuk melakukan literasi digital yang ada di daerahnya dan lain sebagainya gitu mbak jadi intinya aku men-challenge nih teman-teman yang ada di sini jangan terus menuntut pemerintah apa yang kalian bisa lakukan untuk leverage inovasi yang ada di daerah kalian karena yang tahu akan permasalahan yang ada di sumatera utara itu adalah kalian jadi mungkin juga bisa berpikir nih apa yang dibutuhkan oleh sumatera utara mungkin kalian bisa lihat potensi-potensi bisnis ataupun potensi-potensi masyarakat yang bisa di leverage dengan teknologi banyak solusi yang mungkin bisa dipikirkan dengan berbagai macam permasalahan yang ada kan gitu seperti itu sih karena di industri 4.0 ini banyak teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang mungkin gak bisa digap di cover oleh pemerintah seperti itu seperti itu aja sih mbak terus kalau dari konteks apa yang bisa dilakukan untuk teman-teman teman-teman yang ada di sini aku lebih banyak meng-engage gitu ya memotivasi kalian untuk terus lakukan pengembangan diri jangan terlalu terpaku oleh materi-materi yang hanya yang dibawakan oleh dosen karena industri 4.0 itu apa ya menstimulus mengembangkan banyak ilmu pengetahuan yang gak hanya dosen yang mengantarkan ilmunya tersebut jadi berbagai macam media kita bisa belajar misalkan kita bisa ikutin e-learning yang gratis kita bisa lihat video YouTube kita bisa chatting dengan teman di luar negeri yang berbagai bahasa dan segala macam jadi intinya dengan industri 4.0 kalian juga harus tetap bisa meningkatkan kemampuan diri dengan semua teknologi yang ada itu sih Mbak Mbak Aida oke baik terima kasih Mas Jeffrey itu tadi teman-teman mungkin aku akan buka satu sesi tanya-jawab lagi tapi karena kita cuma punya 20 menit mungkin satu atau dua penanya ya bisa raise hand dari sekarang teman-teman yang mau bertanya sebentar saya perlu bantuan teman-teman operator untuk membantu lihat oke ada satu penanya dari Fikri Pebrealdi mungkin boleh operator untuk membantu di unmute kepada Fikri Fikri Pebrealdi dia sudah raise hand boleh boleh dinyalakan videonya juga Mas Fikri biar kita tuh kalau gak lihat kan maka tak kenal tak kenal maka tak sayang kan jadi biar ada rasa sayang diantara kita langsung kan teman-teman di rumah langsung kayak apa sih ini Kak Aida hari-hari Jumat kayak gini bersandanya oke atau ada yang lain ada yang mau bertanya lagi kalau misalnya Mas Fikri belum dinyalakan dan juga belum mungkin ada ada masalah dengan koneksinya mungkin satu penanyaan lagi nih atau bisa memanfaatkan fitur chat untuk memenanya enggak ada oke kalau mungkin masih pada gue malu ya Bu Aida yang tanya oke mungkin aku aja dia yang nanya benar kata Bu Umut ya soalnya sebenarnya banyak banget pertanyaan di dalam diriku nih sebenarnya nih boleh gak sih Pak dan Ibu ada satu pertanyaan singkat tentang diriku nih kan saya tuh S1 nya politik nih Pak terus juga S2 lagi politik lagi nih Bu terus tapi tuh aku pengen banget nih apa ya memahami dunia digital gitu sebenarnya apa sih yang bisa kulakukan supaya aku bisa nyemplung nih jadi dunia digital kan karena kan sekarang kayaknya yang keren tuh pekerjaan di dunia digital mungkin teman-teman juga ngerasa kayak gitu tadi kan banyak yang anak komunikasi banyak yang anak manajemen dan jurusan-jurusan lain gitu apa sih Pak dan Ibu first things yang bisa kita lakukan sekarang ini nih mumpung juga gak banyak kegiatan kan ada gak sih yang kita bisa lakukan supaya kita tuh lebih digital lah gitu lebih menjadi talent digital gitu mungkin aku bisa mulai dari Mas Jeffrey dulu terus nanti ke Pak Marvel dan terus ke Bumutia kepada Mas Jeffrey mungkin apa sih Mas yang aku harus siapkan gitu dan mungkin sekalian closing statement Mas karena waktunya gak 15 menit lagi 20 menit lagi kita udah mau saljumat di Jakarta terima kasih terima kasih Mbak Aidyah jadi sebenarnya kita gak harus memiliki kemampuan IT untuk apa ya memanfaatkan memanfaatkan industri 4.0 ini gitu ya jadi semua orang yang berbagai latar belakang sebenarnya bisa melakukan sesuatu dan memanfaatkan teknologi yang ada gitu mungkin aku juga bisa memberikan saran ke Mbak Aida misalkan S1-nya politik S2-nya politik ya kan mungkin suka nih ber apa ya kalau politik itu kan lebih suka ber berkontribusi ataupun memberikan saran ke pemerintah gitu ya ataupun memang memberikan saran dan opini ke pemerintah ataupun memang atau mungkin membuat gerakan gerakan sosial gitu kan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang gak yang gak bisa di hanya pemerintah aja ini yang menangani nah mungkin kamu bisa aktif di sosial media buat apa namanya gerakan sosial ya kan yang sering sekarang banyak politisi-politisi muda bikin gitu ya misalkan di Instagram mereka bikin Instagram mereka sebagai personal branding mereka mereka membuat banyak apa aktivitas-aktivitas sosial dan aktivitas sosial itu mengajak banyak teman-teman mereka misalkan politisi muda itu membuat kayak misalkan program sukarela program sosial membantu anak yatim dan segala macem gitu kan dan mengajak teman-temannya untuk serta ya ikut serta gitu kan ya sebenarnya itu hal-hal yang sederhana tapi impact-nya luar biasa gitu ketika itu sudah diinisiasi ya mungkin ada teman yang membuat itu juga gerakan itu juga jadi gerakan itu gak hanya diinisiasi oleh kamu gak hanya dilakukan oleh kamu tapi teman-teman yang lain yang mungkin melihat Instagram kamu terinspirasi dan melakukan hal yang sama gitu kan bayangkan kalau misalkan ada 10-100 orang yang membuat hal yang seperti itu mungkin itu akan membantu banyak pemerintah bantu banyak pihak-pihak yang yang butuhkan bantuan gitu kan meringankan kerja pemerintah juga tuh sebenarnya kan gitu terus ada juga memberikan konsultasi-konsultasi politik yang yang mungkin bisa di apa pencerdasan perjelasan politik yang mungkin bisa dilihat oleh kaum-kaum muda dan lain-lain gitu ya jadi banyak sekali hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang punya potensi yang punya skill lebih dalam banyak hal gitu mbak yang penting adalah kita ngerjakannya ikhlas kita tahu permasalahannya apa terus kita bisa memotivasi kita bisa sharing sharingkan hal itu ke teman-teman kita sehingga teman-teman kita juga mengikuti jejak kita gitu loh itu sih mbak oke thank you mas Jeffrey jadi itu teman-teman yang penting kita ikhlas dalam menjalannya dan total mungkin aku mau nanya sedikit ke pak marvel sekaligus minta penutup pak saya nih tadi kan sebagai anak politik gitu aku pengen terjun ke digital program apa sih yang bisa aku ikutin pak di kominfo supaya aku juga lebih terliterasi secara digital dan juga bisa diakses oleh teman-teman di Sumatera Utara nih pak sekaligus closing statement mungkin untuk pak marvel baik makasih mbak Ida jadi saya setuju sama mas Jeffrey talent digital ini satu-satunya talent yang bisa dilakukan siapa aja apapun backgroundnya mbak kalau talent misalnya jadi penyanyi paling gak harus punya modal suara kan tapi kalau talent digital itu bisa dipelajari bisa dilakukan oleh siapa saja nah oleh karena itu sebenarnya seperti saya sampaikan tadi di kominfo ketika orang punya literasi yang berbeda-beda nah itu kita lakukan pendekatan untuk dia mau jadi apa mau meningkatkan soft skill atau hard skill sampai bisa bikin web dan lain sebagainya itu ada programnya di kominfo yang digital talent disesuaikan dengan keinginan masing-masing masyarakat jadi kalau mbak Ida ingin menjadi apa generasi digital atau digital talentnya apa namanya meningkat gitu ya bisa mengikuti program digital talent dilakukan oleh kominfo closing statement buat adik-adik ya buat adik-adik saya kira sama seperti yang disampaikan mas Jeffrey jadi bagaimana kita apa namanya membranding kita itu mumpung ada digital ya ada sarananya gitu kita bisa membranding kita jadi gak semua orang itu padamanya sukses itu karena IQ gitu atau karena ranking di sekolah tapi dengan dunia digital itu siapapun bisa jadi sukses nah itu harus dipahamin itu harus karena kita lihat banyak youtuber banyak segala macem tadinya dia bukan siapa-siapa tapi bisa jadi orang sukses karena dunia digital saya kira itu mbak Ida Pak Pak saya mau nanya satu lagi Pak tadi kan kita bisa ikut program digital talentnya kominfo Pak itu kira-kira daftarnya kemana ya atau kalau mau ngecek tuh dimana sih Pak gitu buat teman-teman mungkin yang disemut yang belum tahu ya tadi di paparan saya itu ada webnya di kominfo.go.id nah disitu ada yang digitaltalent.cominfo.go.id digitaltalent.cominfo.go.id nah terima kasih Pak nah itu teman-teman dicatut ya digitaltalent.cominfo.go.id karena itu government kan oke baik terima kasih Pak Marvel dan mungkin selanjutnya ke Bumutia nih tapi karena ke Bumutia yang terakhir saya punya dua pertanyaan khusus Bu karena saya punya kesempatan pada hari ini untuk bertanya pertanyaan pertama saya nih Bu gimana sih sebagai yang dikerja di politik ya mungkin karena saya juga satunya politik kita bisa memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin gitu kita bisa menjadi talenta digital itu ada gak sih Bu itu mungkin pertanyaan yang pertama lalu mungkin nanti untuk yang kedua ya sebagai penutupnya mungkin pesan dan pesan kepada teman-teman bagaimana sih kedepannya kita bisa juga menjadi digital-digital talent untuk Indonesia gitu jadi mungkin untuk yang pertama dulu ya Bu ya makasih Mbak Eda intinya gak cuman politik tapi seluruh profesi akan harus beradaptasi terhadap teknologi digital jadi saya sebagai politisi juga harus jadi tenang aja gak teman-teman mahasiswa saja misalnya Pilkada kan tetap dijalankan nih dengan kondisi pandemi maka seharusnya calon-calon kepala daerah itu dia harus bisa adjust atau adapt untuk melakukan kampanye-kampanye yang kekinian melalui digital kalau tidak dia akan kesulitan outreach-nya orang yang ditemui dalam satu hari itu pasti akan sangat minim kalau tidak menggunakan teknologi digital bahkan mungkin bagi politisi ini akan sangat membantu karena kalau saya membuat pertemuan nih Mbak Eda biasanya itu kan 100 sampai 200 orang kalau saya melakukan webinar seperti ini saya bisa mengundang lebih banyak dan aman nah dari satu tempat dari rumah saya ke tempat pertemuan itu sudah memakan waktu dengan persiapan dan lain-lain satu jam pulang balik satu jam lagi jadi bisa dua jam nah dua jam itu untuk perjalanan sebetulnya saya bisa melakukan webinar lagi dan bertemu dengan jumlah yang sama juga misalnya 200 orang atau 300 orang untuk mengisi si dua jam itu jadi justru harusnya bisa lebih efisien dan lebih targeted gitu ya karena digital itu karena ada artificial intelligence yang embedded di perangkat-perangkat kita makanya teman-teman kalau misalnya suka apa hobinya berenang akan banyak muncul konten-konten tentang renang demikian juga yang sukanya makan pelontong medan ya jadi yang muncul juga makanan-makanan yang kita suka jadi justru dia lebih targeted gitu ya jadi saya gak akan banyak bicara melalui digital ke orang-orang yang memang tidak suka dengan Mutia Hafid tapi akan lebih terfokus kepada orang-orang yang memang paling tidak 50% sudah sudah senang dengan kita jadi itu kenapa kita harus adaptasi secara politisi dan sebagai penutup yaitu untuk politik ya oh maaf yang politik belum selesai kemudian tugas politisi di DPR ya itu kan menyerap aspirasi nah dengan digital itu juga penyerapan aspirasi aspirasi itu kan keinginan dari masyarakat itu lebih mudah saya memang gak bisa baca semua DM yang masuk di social media saya tapi ya paling tidak sebagian besar saya browsing ya jadi kalau ada isu-isu yang sangat kuat yang dipesankan kepada saya oleh konstituen di daerah pemilihan itu pasti akan kebaca misalnya kalau lebih dari 10 orang menyatakan hal yang sama itu kan pasti akan akan terlihat kemudian juga cara kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan meskipun ini belum maksimal karena banyak orang masuk ke internet itu gak mengecek orang ini sudah melakukan apa tapi lebih kepada apa namanya kontroversi yang lagi seru yang berdebat siapa yang lagi berantem siapa gitu ya masih seperti itu nah ketika kita bicara literasi digital itu juga pemanfaatan internet jadi orang masuk ke internet itu tahu gak cuma cari kontroversi dan juga gosip dalam tanda kutip isu dalam tanda kutip tapi untuk mengetahui informasi yang memang informasi datar gak terlalu seru tapi ya harus tahu misalnya anggota DPR di batilnya apa yang dilakukan meskipun kalau saya ya di social media saya itu saya udah gak lagi memaparkan setiap hari rapat-rapat saya apa karena saya tahu orang juga jenuh lah untuk melihat social media politisi itu kerjanya ina itu tapi bisa diperiksa atau bisa dicek di rekan jejak melalui berita-berita online ya apa yang dilakukan pendapat-pendapat saya apa tentang berbagai hal itu sebagai contoh kenapa politisi harus adapt ke teknologi juga harus menjadi talenta yang paham digital juga jadi itu jadi sebagai sarana komunikasi apa yang sudah dilakukan oleh politisi pertanggung jawaban itu kan bentuk pertanggung jawaban juga banyak sekali nah untuk penutup tentu sekali lagi politisi hanya satu sektor di bidang kesehatan misalnya gak kebayang ya di bidang kesehatan go digital gimana tapi sekarang ada kayak klik dokter alo dokter medigo dan lain-lain dimana screening awal itu bisa dilakukan tanpa ketemu keluhan-keluhan ringan itu bisa dilakukan tanpa ketemu kan juga ada kamera yang cukup baik dan lain-lain nanti baru kalau diduga ada penyakit lainnya biasanya akan dirujuk ke puskesmas jadi penumpukan di puskesmas juga jadi berkurang gitu gak semua orang kalau merasa tidak enak badan harus langsung ke puskesmas mereka bisa melakukan konsultasi kesehatan melalui online dengan dokter-dokter profesi apalagi seniman seniman tentu meskipun kita harus melihat langsung juga kalau mau membeli karya seni misalnya tapi paling tidak kita sudah sudah tahu dulu gambaran besarnya baru nanti apa yang kita suka kita cek langsung dan banyak lagi jadi itu Mbak Ida kurang lebih kenapa semuanya harus beradaptasi terhadap digital yang dilakukan atau yang kita harapkan dari teman-teman mahasiswa justru menurut saya gak terlalu besar karena gak terlalu banyak dalam artian ini kita cuma minta teman-teman membiasakan belajar secara online dulu gitu ya ini mohon maaf karena banyak sekali masukan-masukan yang gak nyaman kenapa mal kemarin sudah bisa dibuka tapi kuliah tetap harus online dan lain-lain memang karena kalau kuliah kan wajib ya kalau ke mal kan gak wajib ke pokok tuh gak wajib tapi karena kuliah diwajibkan pemerintah belum berani mewajibkan bahwa semua orang harus keluar datang ke kampusnya keluar dari rumahnya dan datang ke kampusnya sehingga masih dilakukan pembelajaran online beradaptasi dan berkreasi lah saya rasa nanti kalau sudah lama-lama malah mungkin lebih nikmat belajar lewat online dan diskusi lewat online ketimbang hadir langsung tentu sebagai manusia saya sangat pahami kita manusia yang manusia yang mahluk sosial kita perlu kawan perlu diskusi tidak bisa sendiri tapi itu juga bisa kita lakukan melalui online dikombinasikan dengan fisik saya gak mengatakan bahwa dunia ke depan semuanya digital tentu pertemuan-pertemuan fisik juga tetap perlu dilengkapi misalnya sekarang kalau laboratorium masa kita punya laboratorium di rumah kita masing-masing kan jadi memang tetap ada kelas-kelas yang akan dilakukan secara fisik namun karena kondisi pandemi saat ini ya semuanya masih dilakukan secara digital itu mungkin Mbak Aida lalu kalau boleh memilih ini milih juga ya Mbak Aida ya penanya terbaik penanya-nya tiga jadi tiga-tiganya dapat hadiah pada hari ini oh oke 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 wah beruntung sekali nih yang baik saat ini terima kasih Mbak Aida terima kasih Ibu Mutia terima kasih Pak Markal dan juga terima kasih Terima kasih Mbak Aida Mungkin saya gak bisa menyimpulkan lagi karena tadi tuh masukannya udah dan jawabannya udah udah sangat bisa menjawab semua pertanyaan tapi teman-teman bener kata Ibu Mutia tadi dan juga kata Pak Marvel yang beradaptasi tuh gak cuma mahasiswa tapi juga semua orang bahkan politikus pengusaha orang-orang di sektor kesehatan semua harus beradaptasi di era pandemi ini yang juga kita bersyukur banget mungkin sekarang udah ada teknologi yang cukup mumpuni lah gitu kalau ini terjadi 10-20 tahun lalu mungkin kita udah terkunci di rumah masing-masing tanpa belajar setahun gitu nah tadi juga disampaikan Pak Marvel bahwa banyak banget nih program-program Kominfo yang bisa dipakai kalau teman-teman mau belajar dan juga tadi Mas Yafri juga udah share sebenarnya gimana sih caranya kita tetap bisa up to date kepada dunia digital mungkin itu dari saya saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mutia kepada Marvel dan juga kepada Mas Yafri semoga kita bisa ketemu di lain hari mohon maaf kalau ada salah-salah dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Ida tadi sudah memandu acara kita pada hari ini juga terima kasih saya ingin ucapkan kepada keempat narasumber kita kepada Ibu Mutia Hafi terima kasih banyak sudah sharing ilmunya pada hari ini kepada tadi juga ada Prof Ramli terima kasih tadi sudah menukar ilmu-ilmunya kepada kita semua terima kasih Mas Jeffrey dan terima kasih juga untuk Pak Mark Falsitomorang atas ilmu-ilmunya pada hari ini untuk Mbak Ida juga sebagai moderator terima kasih nah teman-teman seperti yang tadi sudah saya janjikan di awal sekarang saya akan memilih dua orang yang sudah mendownload aplikasi peduli lindungi untuk bisa ditunjukkan ke saya di depan kamera lalu nanti cerita sedang berada di posisi di tempatnya di mana gitu ya jadi untuk dua orang yang sudah mendownload bisa langsung saja menyalakan reaction karena waktu kita terbatas mungkin yang laki-laki pada ada yang ingin saat Jumat gitu ya sudah ada yang raise hand yang pertama ada Muhammad Al-Sandia dan Yola Fania mungkin dari pertama Muhammad Al-Sandia dulu bisa di unmute dulu mas selamat siang selamat siang kak dari mana nih dari Marelan gak Medan Marelan ya kamu sudah mendownload bisa dikasih tahu ke aku oke sedang berada di zona merah ya di Medan Marelan iya oke berarti harus hati-hati tuh kalau keluar rumah jangan lupa protokol kesehatannya diperketat ya Al-Sandia iya kak terima kasih dan selamat mendapatkan hadiah 100 ribu rupiah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika selanjutnya ada Mbak Yola Fania Putri selamat siang Mbak Yola siang Mbak boleh ditunjukkan Mbak sudah download aplikasi peduli lindungi katanya merah merah ya sedang berada di daerah mana nih saya di Titik Papan Mbak deket Marelan juga di Titik Papan deket Marelan juga kuliahnya jurusan apa Mbak Yola komunikasi Mbak komunikasi oke berarti karena kuliahnya online keluar rumahnya juga intensitasnya dibatasi ya dan harus tetap menggunakan protokol kesehatan dari pemerintah Mbak Yola terima kasih ya ya selamat mendapatkan 100 ribu rupiah dari webinar kita pada hari ini nah teman-teman semuanya mahasiswa-mahasiswi dari Sumatera Barat Sumatera Barat atau Sumatera Utara ini semuanya dari sini Sumatera Utara teman-teman terima kasih hari ini sudah mengikuti webinar dengan judul Akselerasi Talenta Digital untuk menyaksong revolusi industri 4.0 seperti tadi yang disampaikan oleh para narasumber bahwa kita ini anak-anak muda harus tetap semangat harus selalu mencari inovasi-inovasi baru kira-kira apa sih yang bisa kita manfaatkan dari kemudahan akses digital kita sekarang apakah kita mau memanfaatkan skill kita di mana seperti tadi Bu Mutia bilang kita harus mengoptimalisasi skill kita dengan baik untuk itu terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswa dari Sumatera Utara terakhir sebelum saya tutup kita ucapkan terima kasih dulu yuk untuk para narasumber jadi saya minta host untuk di-unmute dulu semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jangan lupa jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam hada terima kasih terima kasih